Apa yang lu punya, tiba-tiba Mika yang dari standarnya dia harus suka dengan basket Bahkan harus jago main basket, tiba-tiba ke lu gitu kan Berarti ada sesuatu yang bikin dia berubah nih di lu nih Howdy Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngaca Ngobrak, ngobrol ngaca Gue from Adesokin balik lagi di Ngobrak, ngobrol ngaca Kali ini di set studio baru Biasanya gue samping-sampingan sama tamu gitu kan Sekarang gue ada pada depan Biar kenapa? Biar lebih intim Jadi udah pindah nih Sebenernya gue berencana pengen mendahin studio ini di tempat lain, di sudut-sudut lain Ini orang ini jadi kelinci percobaan aja Bagus apa enggak? Ada Devo Mahendra in the sky Gila ya Farya Gue nunggu diundang lu Lu ngundang gue pas lagi intim-intimnya Jadi emang timingnya harus intim ya Terima kasih loh, terima kasih Harus intim Harus intim Gak percuma persahabatan yang kita bangun dari sales ya Di sebuah dealer mobil Dealer mobil Yang pindah-pindah itu Lokasi syutingnya Tapi banyak yang percaya loh Banyak yang percaya, nah itu gue bingung gitu Maksudnya oh jaman sekarang tuh loh kalau nulis sesuatu di media sosial Lu harus akhiri dengan emoticon ketawa Kalau enggak itu enggak dia enggak bercandaan Cuman kan kalau misalnya lu ngasih emoticon ketawa kan obvious banget lu ngelucunya Tapi mereka percaya udahlah Iya makanya kan kita kan Kita pernah syuting Jadi sales mobil Terus berapa episode itu Devo? 8 ya? Pokoknya 2 season kita Kita 2 season Dua season nih Satu season tuh 10 10 episode Oh 10 10 Gak tau kalau misalnya kita syuting 10 lu dibayar cuman 8 ya Gue sih syuting 10 lu dibayar 10 10 gue Perasaan gue 8 Terus Ini Kita menjadi sebuah Eh sebuah Seorang sales mobil Lu jadi Adam Jadi Adam Gue jadi Reza Suseno kan Aku bisa di Jokor Beda-beda Sayang tuh ya di Jokor ya Eh sorry sorry Kita bahas apa sih Kita bahas sales Sales mobil Jadi ceritanya gue menjadi seorang kawan yang menyebalkan Pinjem duit Numpang kos Minta kerjaan Amasi Deva Mahendra Nggak punya modal aja Nggak punya modal aja Pokoknya nih orang pengheretan banget Nah Tapi anehnya adalah Adam ini ngerima mulu aja Ngerima mulu Meskipun merasa tertekan Betul Tapi ternyata dia suka tekanan itu Karena intim tadi kan Dia nagih akan tekanan Iya Memang kan orang beda-beda Beda gitu Passionnya beda Tapi nih ya Gue selalu baca komen di Youtube Si Dehatsu itu kan Gue liat kayak Semua orang sebel sama gue men Literally bener-bener sebel sama gue Iya sih Kayak Ini anjing nih orang nih Temen macam apaan nih Mereka nggak tau itu syuting ya Syuting asli Mereka nggak tau ini syuting ya Iya Jadi lu bayangin ketika sinetron Ada Pomerang antagonis Yang disebuti sama orang-orang Jadi seperti itu rasanya Tapi itu emang begitu bro Emang gitu ya Di kehidupan nyata tuh banyak kan Temen-temen kita yang kerja di Di apa Di sinetron gitu Yang selalu cerita Kalau ke pasar Dijambak Dilempar sayur-sayuran Dipikir keranjang kali orang ya Gitu Itu sih Itu sering Nah itu maksudnya Stereotyping tuh terjadi Untuk para Pemain watak Atau peran ya Lu memberankan apa Dipikirnya di kehidupan nyata Lu begitu Gofer di Daihatsu nyebelin Disini Lebih nyebelin lagi Aslinya sih lebih parah sih Banyak yang nyebelin Di kolom komen Gue dikatakan Reza anjing lah Reza anjing sama cewek Gue liat cewek jubapan Katain Reza anjing Padahal Reza sama Arab ya Iya Itu beda Itu youtuber Itu youtuber Aduh salam lu Gue dikatakan gitu Gue bilang Oh segini rasanya Jadi orang yang dibenci Masyarakat Nah itu makanan kita Hari-hari Far Oh udah Udah kayak gitu Kayak misalnya Gue memberankan Gue jadi Ustadz Atau suami yang baik Dipikirnya di kehidupan nyata Gue begitu juga Padahal Dituntut Padahal Memang begitu sih Maksudnya baik Cuma maksudnya Tuntutan itu Akhirnya juga Mereka inginkan Di kehidupan nyata lu Gitu Sama gitu ya Iya Mereka lupa bahwa Itu sebenarnya Tontonan Shooting Shooting Ya hiburan aja Ada script Ada script Kita memainkan script Makanya kita dibayar Kalau kita jadi diri sendiri Gakak dibayarkan Iya benar Benar banget Makanya Iya Tapi itu shooting seru sih Seru banget Yang pak Udah 2016 2017 2016 2016 akhir kita Season 1 Betul Udah lama bro Yang paling anjingnya adalah Karena sales Pake wujud tangan pendek dong Ini tato Diilangin men Semua bedak Badak Semua habisin Ameh concealer Apalah gitu ya Iya Foundation Foundation Lo liatin kan gue Pas shootingnya Gue begini cuy Duduk aja Karena kalau begini Nyeplak Nyeplak Dan yang gue paling sebel nih ya Gue shooting sama Govar Itu selalu Makan waktu lebih lama Pertama nungguin dia Foundation dulu nih Kemudian yang kedua Gue tuh kalau shooting sama dia Kan sahabatan Ceritanya akrab Senggol-senggolan Itu gak bisa Senggol-senggolan Karena setiap dihabisnya Nenggol Baju gue kena foundation Kita harus break dulu nih Karena baju gue dicuci dulu Nih nih gara-gara nih orang Cantik Jadi sebenernya Yang bikin shooting lama adalah Ada bedak-bedak Di baju kita ya Ada bedak asli Makanya kan kita punya Sper baju ada beberapa tuh Tapi kan wardrobe-nya Juga nyuci jarang ya Jadi mas besok Datang-datang Kalau kasih shooting Perasaan nih Foundation-nya gak Hilang-hilang ya Mas yang kemarin ya Ya lupa mas Tapi yang kocak Ada satu Pemain Dia ekstras Bukan ekstras sih kayak Cameo gitu lah ya Yang memenangkan Menjadi ibu kos Wah itu pecah Itu pecah Pecah itu pecah banget Gue masih ingat tuh Gue masih ingat yang kita shooting Di Persari kan itu ya Iya Yang dia ingat banget Dialognya kan Saking dia ingatnya Kita 10 take ya 12 take Ibu Dimanapun ibu berada Mudah-mudahan tetap sehat selalu Tapi kami tidak akan Melupakan itu ya Bukan berarti Gana mau lolos ya Dia cuma ngomong Adam Mana uang kosannya Cuma gitu dong tuh Iya tapi bikin banyak versi Kayak syuting iklan ya Adam Mana uang kosannya Adam Mana uang kosannya Adam Mana uang kosannya Gue masih ingat Gue masih ingat Dan itu syuting udah malem bro Eh dari sore kan Dari sore Maghrib Sampai setelah maghrib Itu gak kelar-kelar Iya Bener Makanya kita pulangnya jam 2 tuh Kita berdua gini Kita kan belum dialog nih Tapi kok kita Kita di TKP terus nih Eh cuy 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 Ini gimana cuy Kita habis malem Dialog-dialog Dia mulu Kalimatnya cuma Adam Mana bayar uang kosannya Malum ya Pemilihan cashnya itu Sudah habis Budgetnya Dibayar gofar Gagak wang Jadi Jadi Dia mahal nih Dia mahal nih Produksinya mahal Iya lah Lebih mahal produksinya cuy Iya lah Kan setnya Nyiptain sendiri Nyiptain sendiri Bikin sendiri Kita sampe ngeblok showroom kan Wah showroom Showroom tuh libur Gak jualan Karena hari minggu Jadi emang gak ada Gak ada transaksi Emang gak ada Tapi lu Film Termasuk salah satu Yang dibayar mahal Film Termasuk dibayar mahal Mahal tuh menurut gue Relatif Karena Tidak ada Patokan ya Maksudnya Bahasa-bahasa diplomatis Jadi kalau misalnya Menurut Menurut Robert T. Kiyosaki Itu kan ada Kuadran kanan Dan kuadran kiri Bukan Bukan Kita tuh self employee Kalau kita kerja Kita dibayar Tapi kan gak ada nih Lu gaji berapa Gitu Gitu gak ada Kecuali misalnya Dan gak ada juga Gue pernah denger Kayak aktor menjadi Karyawan di Sebuah perusahaan tertentu Pekerjaan dia aktor Tapi dia bekerja Untuk perusahaan Gak ada Jadi Beda-beda sih Far Tergantung di link aja Kadang-kadang Cuman yang bisa gue jelasin Budget itu kadang-kadang Tergantung dengan Durasi syuting Biasanya kan Kalau produksi film tuh Di Indonesia 15 sampai 20 hari Sebulan tuh termasuk prep lah Lu reading Gitu-gitu kan Kalau ada treatment khusus Kayak lu diminta Untuk naikin berat badan Lu diminta untuk Turunin berat badan Itu biasanya juga akan Ngaruh ke Harga di link lu Gitu Tingkat kesulitan Si perannya Gitu sih Oke gue kerucutin lagi deh Dari 16 film lu Eh 16 ya? 16 film? 17? 16 Gue gak ngitung sih 16 sih Yang gue hitungin Oh Thank you loh Intim banget ternyata Dari semuanya Yang paling mahal Film mana Sabtu bersama bapak Enggak kan karena Sabtu bersama bapak Dibagi sama bapak dong Lu anak ya? Iya Judulnya aja udah Sabtu bersama bapak Bapak dong Bayarannya mahal Dari semua film lu Yang paling Dibayar paling mahal yang mana? Dari semua film gue Yang dibayar paling mahal Gue tuh yang Diling-diling gitu ya Gue suka lupa Far Karena manajer gue Bener-bener Gini loh Gini Gue tuh paling anti Terlibat di pembahasan Diling budget Kenapa? Karena menurut gue Kita nih kan pekerja kreatif Kalau kita involve di angka Itu akan mengganggu kreativitas kita Setuju Gitu Jadi biarkan manajer yang berbicara Jadi manajer yang berbicara Nah gue lupa nih Tapi kan pasti kan Minta pendapat loh Ini ditawar sekian nih Rata-rata sama Sama? Rata-rata sama Cuma paling yang membedakan bahwa Ya Kalau lu di Lu sebagai karyawan ada jenjang karir gitu ya Kalau di keaktoran ya Tergantung jam terbang dan Karya-karya yang lu buat sebelumnya Previous Karya Itu akan mempengaruhi Diling budget lu di kemudian hari Dan cara lu milih film Biasanya kalau lu urakan milih film Maksudnya lu Milih film Serampangan lah lu Ditawarin peran apa aja Ambil Lu ditawarin film apa aja Ambil Nah itu juga akan Ngaruh di mata produser kan Biasanya produser memang Melihat orang-orang yang Cukup dedicated Sama pekerjaan Mereka sebagai aktor di film Gitu loh Itu akan ngaruh sih Oke Gitu Mereka meranin biopik lah Biopik ya Biopik waktu itu gue jadi Soekarno Oh Ini guru besar Cokroaminoto Eh guru bangsa Cokroaminoto Wah itu gimana lu cuy Lu salah sedikit kan Punya tanggung jawab Dan waktu itu syutingnya Maksudnya gue terbilang umur masih muda kan Waktu itu Masih egocentris gitu Pembuktian diri gue masih gede banget nih Gue pengen membuktikan diri Sementara peran yang gue mainin Peran yang gue dapet Itu mengharuskan gue untuk Gak punya ego Gue harus mainin dengan kepala dingin Resetnya lebih jauh gitu Jadi gue kayak perang batin tuh waktu itu tuh Pilihannya adalah Gue ambil ini film Tapi gue setengah mati Di tengah-tengah prosesnya Atau gue gak ambil dan Yaudah film itu akan dimainkan orang lain Dan gue pilih opsi yang pertama tadi Gak apa-apa deh gue susah payah gitu Yang penting gue bisa Bisa dapet peran ini Gue mainin peran ini Karena emang waktu itu kan Dicasting juga tuh Jadi emang dicasting Siapa aja yang dicasting? Lu tau gak? Harinya beda-beda sih Guru ada guru disitu? Enggak bos Enggak Junglunya doang guru bangsa Cokro Minoto Mas guru bisa melakukan hal lain ya Yang memang di bidangnya gitu Siapa aja tuh yang dicasting tuh? Gue kurang paham sih Cuman setau gue Gue datang itu Casting untuk peran Soekarno itu Udah dibuka beberapa hari lah Gue datang udah hari kesekian gitu Artinya kan berarti sebelum-sebelumnya Udah ada yang datang tuh Berarti setelah lu yang dipilih Lu merasa kayak Antara seneng atau Gue lagi yang dipilih? Dari semua Whatsapp Yang masuk Kalau lu yang dibalas Lu doang yang dibalas seneng dong Ya sama kayak gitu Gue happy tapi ya balik lagi Bahwa itu sih Cukup pressure lah waktu itu Cukup pressure Apalagi main bareng sama pemain-pemain besar kan Waktu itu ada Ibu Christian Hakim Ada Reza Radian waktu itu Reza jadi Cokro Aminoto nya gitu Dan banyak lagi peran-peran yang lain yang memang Nama mereka cukup besar di industri Itu sih salah satu yang bikin gue cukup pressure dan stress Resetnya gimana lu cuy? Ngomong sama keluarganya kah? Waktu itu kita gak sempat untuk melakukan itu Paling gue Untungnya gue dari dulu udah baca biopik Bung Karno Gue punya beberapa biopik Bung Karno Terus buku-bukunya lah gitu Atau literatur-literatur tentang Bung Karno Apa yang menjadi ciri khas Bung Karno ketika lain ngomong? Pastinya lu mengikuti gimana ya cara ngomongnya dia gitu kan? Oh yang jelas Gua anti untuk nonton film-film sebelumnya Karena kan film biopik tentang Bung Karno udah banyak kan? Betul Gitu dan kita Gua punya kekhawatiran bahwa orang-orang Akan mengenali Bung Karno Bukan dari sosok Bung Karno aslinya Melainkan dari biopik-biopik dia yang udah tayang Gitu Jadi gua ada kekhawatiran tuh Jangan-jangan Ntar gua pas mainin ini orang bilang Ah beda nih karena dia Kok gak sama-sama film yang satunya ya? Iya beda banget nih Gitu Tapi ya gua Bodo amat sama itu Gua riset sama Bung Karno aslinya Gua lebih banyak dengerin pidato-pidatonya Karena gak mana banyak Di Youtube Lebih ke gitu-gitu Gua menghindari nonton filmnya Apa sih yang Ciri khas Bung Karno ketegasan? Ciri khasnya ya dia kalau ngomong tuh Tegas berapi-api Dia tau banget apa yang dia omongin Dia tau banget bagaimana cara Membangkitkan Apa namanya Semangat Emosi orang-orang yang denger pidatonya Terus dia punya satu gesture kan Dia selalu Satu gesture yang dia selalu Apa Dia selalu Perlihatkan gitu Kalau dia lagi pidato Menunjuk tangan ya Gitu Menunjuk tangan Itu kan Apa ya Dan kalau kita lihat ya Lu lihat Di Rekaman-rekaman tentang Bung Karno gitu Doi tuh Luar biasa men Dia tau bagaimana Ngatur angle kamera Untuk ngambil dirinya Lu lihat foto-fotonya Mana ada yang jelek Ibar kata dia sadar kamera ya Iya Jadi Karismatik dari lahir Tapi dia tau bahwa dia punya karisma itu Dan dia tau bagaimana Memportret karisma itu Mengabadikan karisma yang dia bawa Gitu Makanya lu kalau lihat Fotonya keren-keren Ada yang dia pas lagi ngerokok Iya kan Pake cerutu Pake cerutu Gila men Gila Nah gue belajar banyak dari situ sih Yang bikin pressure lagi Karena waktu itu syutingnya Far Lu kan dikasih dialog nih Panjang-panjang nih Dialognya kan Dengan bahasa Indonesia Yang belum baku jaman dulu Baku versi dulu lah Yang kalau ngomongkan itu Masih ken Menyelamatkan Gitu-gitu kan Masih gitu-gitu Terus Di tengah-tengah Syuting Pas lu mutek Waktu itu Direkturnya Mas Garin Gitu Gue terima kasih banget Mas Garin Karena Dia yang bikin gue Cukup jadi aktor yang Fleksibel Cepat adaptasi Adaptif lah Kalau di lokasi syuting Karena Di lokasi Dia nyamperin dulu Udah apa Script ya Udah mas Nah kita gak pake itu Ah gimana Lu udah di tengah set cuy Tinggal countdown Terus syuting Kita gak pake itu Maksudnya gimana Mas Garin Nah nanti kamu ngomongnya gini Gini-gini 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 Nah pas bagian sini Kamu nunjuk Gini-gini 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 Nih oke Udah Gimana-gimana Oke kamera roll Bos Gimana bos Tapi itu jadi bikin Oh Gue paham kenapa Akhirnya gue yang dipilih Karena Mas Garin Percaya sama gue Gitu Dia percaya bahwa Ketika Di situasi Tersulit pun Kayaknya Anak ini bisa Mengatasi Dan dia tau banget karakter yang dia mainin Jadi dia Bisa adaptasi Gitu Oke Alhamdulillah bisa dilewatin Bisa tuh cuy Bisa Kekuatan tekanan men Iya bener Kekuatan deadline Langsung Langsung Wah Inilah Sekolah 12 tahun gue harus gue pake disini Tapi itu Pertama kali Apa namanya Dari pihak PH ya Hubungin lu gitu kan Iya Ngubungin manajer gue Terus nawarin Ini ada peran ini Tapi kita harus casting dulu Gitu Dan gue gak masalah Sampai hari ini juga Kalau misalnya orang nanya-nanya Emang Dev Setelah beberapa film yang lu mainin Emang sampai sekarang Lu masih casting Masih Gue masih casting sampai hari ini Dan gue masih meladani casting Tetap diperlukan ya Iya karena Casting itu Gini misalnya Lu director nih Lu pengen gue yang main Dari lu mulai menulis skenario nya Lu udah ngebayangin gue yang mainin Tapi kan lu belum punya visual realnya Gitu Makanya lu butuh visual Dilakukanlah screen test Makanya dipanggil Coba Di bayangan gue Deva memainkan peran ini Misalnya Deva memainkan peran Adam Gue udah ngebayangin nih Nanti Deva sebagai Adam Dialognya begini Kalau bicara gini Gesturnya gini Kentutnya bunyinya gini Gini Bisa Bisa Gitu Terus Gue butuh visualnya Makanya diundang datang Melakukan screen test Tapi pas begitu Begitu Gue mainin Hah ternyata gak sesuai bayangan gue ya Makanya dibuka lagi castingnya Diundang lagi aktor yang lain Biasanya seperti itu Proses kreatif terjadi Dan itu normal Dan itu normal Dan itu biasa terjadi Bahkan sampai Sekarang itu masih terjadi di Hollywood Aktor-aktris Hollywood tuh Sampai hari ini Masih melakukan screen test Masih casting Reza Rodion masih casting tuh Gue yakin masih Ada beberapa peran yang dia Harus datang Untuk menampilkan dirinya Dan untuk seorang Reza Yang memang suka banget Cinta banget sama pekerjaannya Gue rasa Dia dengan senang hati melakukan itu Sama gue juga Dan lu gak apa-apa tuh ya castingnya Gak apa-apa Karena itu bagian dari prosesnya Karena ada yang kayak Aduh ngapain sih casting Langsung main aja deh Ya gitu Tapi kan gak semua orang Punya privilege itu kan Kadang-kadang memang Lu cukup Cukup beruntung Kalau Gue juga ada 1-2 film Yang seperti itu Yang memang dari awal Proses pre-productionnya Produsernya Bahkan penulis skenario-nya Ketika dia nulis karakternya Udah ngebayangin lu Ada yang kayak gitu Emang dari awal Gue mau tulis Film ini Misalnya kayak Kos-Kosan Govar Pemerannya Gue pengennya Deva Dari awal Memang udah ada yang kayak gitu Walaupun pada akhirnya Pas lu screen test Kok ini ya Kok gitu ya Tapi emang dari awal Gue mau dia Yaudah gak apa-apa Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Sabtu bersama Bapak Itu salah satu film yang Para netizen salut sama acting lu Sabtu bersama Bapak Netizen apa lu Ya gue ada netizen lah Oh oke Disitu lu Sebelumnya tuh pas lagi reading Lu udah tau peran yang lu Ini kan Yang lu akan mainin Lu pasti Dijelaskan gitu kan Iya Apakah lu ada kayak Eh boleh gak sih gue Tambahin ini Tambahin ini gitu Apakah ngikutin produser aja Eh sorry Saudara aja Iya pasti Maksudnya gini Skenario Atau peran yang ada di skenario Itu kan sesuatu yang Sifatnya Dia masih mati men Iya Gitu Menjadi hidup ketika Ada aktor yang mainin Gitu Nah ketika ada aktor yang mainin Tentu akan ada adjustment Penyesuaian dong Penyesuaian itu Dari Dari Pembawaan Dari cara berdialog Bahkan gesture-gesture kecil Misalnya gitu Gue pas baca Jadi Kemarin itu Gue Dikirimin dulu Skenaryonya Lewat email Gitu Lewat email Enggak gue Gue masih konvensional Sampai hari ini Gue paling gak bisa Baca skrip Lewat email Oh masih kertas Masih kertas Anti banget gue Gue pusing-pusing Kalau gue baca Digital gitu Nah gue dikirimin Terus gue baca Wah menarik nih Apalagi itu kan Based on novel Novelnya Itu best seller Salah satu best selling novel Yang Pernah dibuat Terus Penulisnya kan Kang Aditya Mulia Kang Aditya Mulia juga Yang bikin jomblo Jomblo kan legend Nah gue tau Kang Aditya itu dari jomblo Terus Ternyata Pas gue dikirimin skripnya Dikirimin barang novelnya Gue pas liat Aditya Mulia menin gue Dua lama nih Suka menin orang Gitu kan Terus Pas begitu ditawarin Gue Udah tuh Gue gak Sebelum baca pun Gue sebenarnya udah pengen Cuman akhirnya Untuk lebih meyakinkan diri gue Gue baca karakternya Dan ternyata emang ceritanya menarik banget Premisnya sederhana Bahwa Ada Bapak Yang Di Fonis penyakit Keras Dan dia udah tau Umurnya gak lama Tapi dia gak ikhlas Tinggalin anak-anaknya Gitu Makanya dia bikin rangkaian video kan Supaya anak-anaknya nih tumbuh Meskipun dia fisik udah gak ada Lu harus nontonin gue terus nih Gue harus ada sama lu terus Sampai lu dewasa Sampai lu jadi orang Gitu Nah itu gue dari premisnya gue udah suka Nah pas begitu Gue udah okein Kita masuk ke proses reading Dan lain sebagainya Gue udah diskusi Ya paling penyesuaian tuh adalah Kecil-kecil yang gue kasih Gue kasih input Terutama biasanya Ketika lu udah di set Karena pas lu reading kan Ya lu di ruangan aja gitu Dan begitu lu udah di setnya kan Setnya tuh beda banget sama Sama apa yang lu bayangin Gitu kan Nah biasanya tuh Penyesuaian terjadi sesuai dengan set Sesuai dengan Ketika brainstorming Ketika brainstorming gitu Oke Nah Setiap peran yang lu ambil Lu menyisipkan ego-ego Lu gak sih Eh kayaknya harus gini deh Ini kayaknya gak gue banget deh Harus kayaknya gak gitu deh Gue Gue terus terang Orangnya yang gak seambisius gitu ya Jadi gue kayak Gue lebih Buat gue prinsip gue sederhana Gue sebagai seorang aktor Sarapan gue Sebelum gue kerja Itu diskusi sama director Itu sarapan utama gue Gitu jadi Sebisa mungkin gue harus Satu visi misi sama director Karena kalau gak bahaya men Ketika lu udah di set Lu tiba-tiba memberikan improvisasi yang Lu tidak diskusikan sebelumnya Lu keluar dari karakter Ya tentu lu Akan mengecewakan director Dan pasti akan ada diskusi ulang Dan pasti akan ada take ulang gitu Jadi sebisa mungkin gue diskusi dulu Jarang sih gue kayak gitu Gue lebih kasih input maksudnya Boleh gak gini Boleh gak gini Pasti semua akan didahului dengan kata Boleh gak Gitu Kalau menurut director Saran berarti lebih bersifat saran ya Iya gue kasih saran aja Karena Director kan gimana pun Doinah kodanya gitu loh Iya Generalnya nih Dia yang bawa Dia yang bawa Perang ini gitu Iya iya Kalau misalnya Itu kira-kira bisa 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 membantu perannya Untuk menjadi lebih baik Ya pasti dia akan terima itu gitu Karena Kita kan semua Kerja tim nih Kerja kolektif kan bikin film Kalau menurut dia Bagus Oke Kita kan semua sama-sama pengen Bikin film ini berhasil kan Gitu Jadi ya Kenapa enggak Film yang lu tolak Kayak gimana Dev? Film yang gue tolak ya Biasanya Nih Dev Ada film tawaran Lihat Apakah lihat ceritanya dulu Atau lihat yang main dulu Atau lihat siapa yang bikin Atau lihat siapa yang nulis Urutannya apa tuh? Oh Gue biasanya film yang Oh ini berarti dari Yang gue terima ya Iya Maksudnya gue terima tuh urutannya apa ya Iya Gue biasanya lebih ke Premisnya dulu Premisnya dulu Cerita berarti Ceritanya apa gitu Tentang apa Oke Enggak peduli lu siapa yang main Termasuk gak? Karena biasanya Pemilihan pemain Memang itu Belakangan Kalau disini ya Kalau disini tuh jarang Meskipun sekarang udah mulai Saya tau gue Tapi jarang yang kayak Dari awal memang udah ada Pemilihan pemain dulu Baru lu bikin story Enggak Biasanya story dulu Baru pemain Belakangan Pemain terakhir Terakhir pemain Jadi Pemilihan Misalnya produser Dia akan pitching ke Dia akan Apropos ke penulis Terus dia kasih ide cerita Penulisnya bikin ide cerita Setelah penulisnya udah bikin skenario Skenario udah jadi Ditentukan dulu Direkturnya siapa? Setelah tentukan director Baru dikumpulin tim produksi Baru dibikinin timeline produksi Setelah timeline produksi Baru biasanya masuk ke proses pemilihan pemain Oke Gitu Makanya gue juga Gak masalah lah Yang mau main siapapun Gitu Karena gue percaya bahwa casting director Akan melakukan yang terbaik Oh iya melakukan yang terbaik Yang lu tolak berarti yang kayak gimana Ceritanya gak Sesuai sama lu? Biasanya sih yang gue tolak Karena memang jadwalnya bentrok aja Far Kalau bisa ambil semuanya Gue mau ambil aja Gue yang gue gak ambil Lu Gue percaya kalau Peran ini Peran itu Akan Akan memilih aktornya Biasanya itu lu ketika Baca skenario Ada sebuah proses Kimiawi Yang terjadi Gitu ya Yang lu gak bisa jelasin Tapi ketika lu baca Anjing gue suka nih Gitu Nah kalau lu baca terus lu gak klik Dipaksa-paksain Itu akan kebawa sampai proses lu syuting Oke Gitu Nah gue biasanya Kalau udah kayak gitu Gue menghindari tuh Kalau misalnya gue baca Terus gue kayak Aduh Kok gak Gak ada kliknya gitu Gue Gue akan jujur aja Ya udah gitu Yaudah gitu Berarti ini bukan buat gue Karena ya Business is business kan Ya nothing No hard feeling lah Iya Kita bisa ketemu di job yang lain Ketemu di job yang lain Nah itu bahasanya Bahasanya Kayaknya belum jodoh nih Sedap Pernah angkanya gak masuk Kayaknya belum jodoh nih Belum jodoh nih Mungkin kita ketemuin Di proyek berikutnya ya Tapi dari TV Lu kan di TV juga gitu ya Di net waktu itu ya Iya Bener Yang bikin Apa namanya Pecah menurut gue Adalah tetangga masa gitu Tetangga masa gitu Yang sampai sekarang Ternyata banyak yang mention gue Itu bilangnya Tetangga kok gitu sih Iya Gue bingung ya Itu kan disingkat TMG Kok gitu sih nya itu dari mana Huruf yang mana TKS TKGS Tetangga kok gitu sih Gue bingung gitu Tetangga masa gitu cuy Itu lu jadi Sama sih Chelsea Iya Chelsea Island Sama Chelsea Sofiella Cuba Sofiella Cuba Mas Dui Sasono Dui Sasono Ayo gak Film yang Apa namanya ya Problematika rumah tangga Iya problem-problem biasa aja Iya Yang bikin menarik tuh adalah Mungkin banyak yang relate akan hal itu kali ya Iya betul Betul dan Ketika tetangga masa gitu tayang Dia tayang dengan waktu yang tepat Karena Indonesia tuh lagi rindu-rindunya sama sitkom Dulu kita punya OB Bajay bajuri Bajay bajuri seru-seru banget kan men Suami-suami takut istri gitu Itu fun to watch gitu loh Menyenangkan Lu tiap nonton episode nya Gak harus yang kayak Kamera zoom Kamera zoom Apa Gitu kan gak harus Terus VO tapi kedegeran semua Iya kayak Wow satu rumah Saya akan meracuni makanan ini Harusnya kan dia denger ya Kalau VO nya kebaca gitu ya Gemar-gemar semua ruangan Terus yang mau diracunin kayak Sepertinya dia mau meracuni aku Aku tidak makan makanan ini Aku dengar VO nya Gak jalan sidetrone nya bro Tapi apa nih Efek dari tetangga masa gitu Bagi kehidupan apa Dev? Wah luar biasa sih Luar biasa itu berdampak banyak Dan itu membuka pintu-pintu rezeki gue yang lain Itu membawa gue ke banyak kesempatan-kesempatan baru sih Far Yang gue juga gak pernah sangka Karena Yang gue bisa share bahwa Tetangga masa gitu tuh dibuat dulu Konsepnya Weekly Tiap minggu Tayangnya itu cuma Sabtu minggu Karena memang Dari tim produksi net Waktu itu kan kita ngobrol langsung sama mas Tama juga Gitu kan Karena mas Tama waktu itu terjun langsung tuh Untuk ngurusin itu gitu Bahkan sampai pemilihan cash dan lain sebagainya Dia teribat gitu Episode pertama apalah Dia involve banget Di skenario juga Sampai segitunya gitu Mereka Tahu Timnya semuanya tahu Dengan konsekuensi bahwa Kita pilih Pemain-pemain yang Mereka tuh job utamanya di film loh Gitu Jadi kita gak bisa minta mereka untuk stripping setiap hari Mereka bisa syuting Sabtu minggu Ya syutingnya dalam Dalam satu minggu tuh Kita kemarin tuh Kalau gak salah konsep syutingnya Syutingnya di Rabu, Kamis Kalau gak cukup Biasanya kita nambah di Jumat Oke Sisanya kan kita ngambil film tuh Gitu Kita bisa bikin banyak stok Tayangnya Sabtu minggu Cuma karena memang waktu itu Animonya luar biasa Jadi emang Dari netnya juga minta untuk Stripping Gimana kalau kita bikin jadi weekdays Tayangnya jadi Senin sampai Jumat Sabtu minggu tetap libur Gitu Waktu itu kita diskusi dulu tuh Berempat tuh Gimana Ya tapi kalau kayak gini Kita gak bisa film dong Tapi duitnya enak nih Tapi iya duitnya tiap hari nih Iya Apalagi jaman-jaman itu kan Lagi kenceng-kenceng ya tuh Bayar cash ya Bukan lagi Makanya gue kan kalau Pulang syuting bawa pengawalan kan Karena bawa uang tunai nih Gitu 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 Tapi bener gak sih pas jaman itu jaman lu Iya Si net ini Bayarnya on time on time on time gitu kan Apa gak juga Sampai setau gue ya Sampai gue selesai Waktu itu gak ada masalah Gak ada masalah pembayaran Bahkan di program-program gue yang lain Karena waktu itu waktu gue syuting tangga masa gitu Gue tuh punya tiga program gitu Dan gue Apa sih olahraga-olahraga itu ya Enggak Gue di olahraga Di entertainment news Oh entertainment news Oke Di entertainment news Terus Di The Remix Oh The Remix The Remix itu Itu deal-deal gak sih lu sama TV itu kayak Eh Gue pengen Stripping Tapi kasih gue job dua lagi ya Enggak gitu Enggak Enggak Dan mereka aja Justru itu yang gue bilang Dari tetangga masa gitu Bahkan sebenarnya gue tuh di Gue gabung di TV itu Sebelum tetangga masa gitu Jadi gue tuh di entertainment news dulu Ya Nah begitu gue jalan di entertainment news Ternyata mereka tahu bahwa Oh gue tuh main film sebelumnya Oke Bahwa emang gue tuh main film Makanya kan gue sering Berbagi jadwal kan Dengan entertainment news Kadang-kadang gue suka izin tuh lama tuh Memang Salah satu host yang paling gak tau diri Di sana gue Gitu Tapi akhirnya Itu kan ngasih 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 Jam-jam on air ke temen-temen gue Iya Gitu Gue gak bisa kan temen gue jadi ngisi Gitu kan enak di mereka Gitu Mereka udah paham itu Gitu Salah satu rezekinya adalah Dapat program-program lain di TV itu Dapat program-program lain Gitu Oke Nah mas Tama akhirnya kan Oh Oh ternyata lu tuh main film ya Gue baru paham nih Iya maksud saya Kemarut udah main film Udah syuting juga Apa segala macem Yaudah berarti nih Sitkom bisa kali kita garap gitu Akhirnya cari cash yang lain Apa segala macem Terus Jalan lah ke tengah masa gitu Dari e-news juga Mereka melihat Host ini kayaknya bisa lah Gitu Dan juga gak terlalu mahal budgetnya Kita kasih lah dari mix Oke Gitu Gak terlalu mahal budgetnya Gak mahal budgetnya Gitu Gak mungkin Kalau bisa orang dalam Kenapa orang luar Far Iya bener Gue kan udah jadi enak situ ceritanya Udah jadi enak kamu sih Gue thank you banget loh Amat TV itu TV itu punya dampak yang besar buat gue Betul Gitu Yang ngebesarin Karir ya Ngebesarin karir gue Nama gue gitu Salah satunya dari tengah masa gitu Yang gue gak nyangka-nyangka Itu bungkus kenapa sih cuy Bungkus karena emang Waktu itu Apa ya Problemnya itu kita Rating dulu turun Enggak rating sih stabil Rating stabil Iklan juga bahkan sampai Karena iklan gak muat Masuknya di built-in Jadi udah mulai tuh Kadang-kadang kita dalam adegan tuh Cuman ya tetep Tetep ini ya soft selling ya Gitu Ya ada placement lah Apa segala macem gitu Kadang-kadang produknya dipegang Tapi gak di mention Udah kayak gitu Karena di durasi Udah gak muat Produk apa sih yang pernah dipegang Gak berasa sih Obat batuk Pernah tuh Minuman Susu Ronkar Anti maling Enggak 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 Gue terakhir nonton TV Ada built-innya kayak gini Kamu lapar ya Iya aku kelaparan Aduh mama belum masak Ini ada biskuit Bisa menunda lapar Nice gak Halus banget Bisa menunda lapar Terus kayak Dibuka dulu pelan-pelan Terus ada kolos upshotnya Gitu kan Buka pelan-pelan Terus dimakan Iya aku sudah gak lapar lagi Pernah lu Iya Tau-tau anak itu meninggal Karena dia coba makan biskuit Kermi Enggak maksudnya Gue terakhir tuh nonton Oh lu nonton Bukan lu yang main Enggak sengaja nonton TV lah Terus ada Ada built-in kayak gitu Nah kita tuh dulu Perasaan built-in gak gitu-gitu amat Halus sih Alus aja Dan Come on men Ini udah era 4.0 Orang udah ngerti lu jualan atau enggak Betul Lu iklan tangga udah ngerti Kalau mereka emang pada akhirnya tertarik sama produknya Mereka akan beli Gitu Gak perlu lu kayak Ah aku kelaparan Gitu Makan biskuit aja Kamu akan tetap hidup Naik gunung gih Bawa biskuit Gak usah masak Gak usah makan Makan biskuit ini di gunung Kamu akan selamat Turun-turun di tandu Karena masih bibir putih Kenapa Makan biskuit terus Pake lagu TDDDDDDDD Coketol Coket Goblok Goblok Tapi thank you loh Udah bahas TV itu loh Gue thank you banget sama Nat dan orang-orangnya ya Udah 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 ngasih gue kesempatan lah Opportunity lah Luar biasa Sampai lu Apa namanya Berkawan sama Anah-anak net Kayak bimok Iya Sampai sekarang gue dapet keluarga men Bukan sahabat lagi Gue dapet keluarga Dapet keluarga Gimana lu melihat Bimo dan istrinya gimana tuh? Pasangan hype bis itu Wah Dia beli-beli spokatmu dulu ya Hype sih dari dulu Iya dari dulu ya Bisnya sih baru sekarang-sekarang gini Gila sih mereka berdua tuh udah Ini men mereka tuh Always available lah kalau buat gue gitu Gue cerita hal-hal yang sampai gak penting pun Gue lagi ngapain, gue mau beli apa, gue ngapain Wah gue selalu cerita sama mereka gitu Dan mereka tuh selalu pengen Selalu ada aja buat ngedengerin ocehan gue yang gak masuk akal Mereka selalu ada Begitupun sebaliknya gitu Dia gak sibuk olahraga Apa tuh misalnya lu lagi telepon Gue lagi pull up nih gitu enggak? Enggak sih Gue biasanya telepon di jam-jam yang memang gue tau itu jam makannya Pokoknya Andre Bimo tuh kalau gak jam makan, jam olahraga aja Karena mereka tuh prinsipnya tuh gini Gue pengen makan sepuasnya makannya gue olahraga juga kenceng Nah mereka itu tuh Dari dulu setau gue gak pernah absen Olahraga tuh salah satu schedule yang paling rutin lah mereka jalani Dari dulu Perutnya serem nih Sampai sekarang gitu aja masih Asli Sini Bimo tuh 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 sama si Andrea Oh bridgingnya kesitu Iya Agency dong Agency dong Iya nice Biar di contoh dong manajemen Nice Nah dia kan tadi kalau misalnya gue tanya sama dia sama Deva ya Selalu kayak bahasanya tuh diplomatis Dan Deva itu salah satu orang yang gue kenal Dia tuh selalu apa ya Menyusun kata-katanya dengan bagus Biar gak salah ngomong gitu kan Makanya lu gabung di kapitulis mungkin ya Kapitulis ya Gue Karena lu suka dengan berbahasa mungkin Jadi emang dari dulu tuh gue suka nulis Van Gue suka nulis Terus cuman gue akhirnya baru memberanikan untuk Mengeluarkan tulisan-tulisan gue ke media sosial Itu setelah gue bersahabat dengan Zari Oke Zari Hendrik Gue tuh sahabatan sama Zari udah 10 tahun lebih Gitu Dia dari dulu emang udah jadi penulis Dulu jaman-jaman Apa Istilah seleb tweet baru tenor tuh setau gue Dia jadi salah satu seleb tweet tuh Jadi salah satu ya betul Jaman-jaman itu tuh Karena dia bikin Dan dia juga awal net juga dia juga nimbrung kalau gak salah ya Dia sempat casting tapi ditolak waktu itu Iya Iya Karena gue casting barengan cuy Casting barengan Dia casting untuk presenter bola Cuman kan gak bisa men Lu kalau mau jadi presenter bola Tapi lu hanya menyukai satu klub Klub yang baru 30 tahun juara itu akhirnya Gitu loh Gak bisa Akhirnya Si Zari kan awalnya kan kalau gak salah Itu di Twitter Suka bikin caption gratis gitu kan Caption gratis Nah jadi Gue ceritain ya Awal mula terbentuknya kapitulis Jadi Waktu itu Gue kan punya brand kopi Forestry Coffee kan Forestry Coffee Lu udah pernah nyobain kan waktu kita syuting sitcom itu Udah dong Iya kan serius Yang gue bawa kolega gue Terus dibawain juga sama lu Iya kopi Iya enak itu Jadi Gue waktu itu Kopi kan banyak kan Maksudnya Sekarang orang kalau punya duit Bikin apa? Bikin coffee shop Gue punya uang nih Adain bikin apa? Puan saat lu bikin juga coffee shop udah banyak Iya tapi yang main di segmen kita waktu itu Baru beberapa Berarti lu segmennya di kata-kata yang di gelas ya? Iya Nah itu kita yang mulai tuh Oh Kita yang mulai Nah waktu itu gue Kepikiran Gue kan suka literasi Terus gue punya copy Gue juga suka copy Gimana kalau misalnya gue kolaborasiin Waktu itu gue pengen ngajak Penulis tapi belum terpikir siapa tuh Untuk bikin tulisan Terus gue mikir Kan gue punya sahabat penulis juga Zahari Hendrik Zahari udah dari lama gitu Dan gue rasa kan cocok dia aja Gue ajak meeting di Forestry Terus Gue bilang Zahar lu bikinin kata-kata gue Buat di gelas kopi Nanti Bikin berapa puluh kata-kata lah Berbeda-beda lah gitu Biar gak monotone Nanti dari Kompensasi ada kompensasi lah Kita kasih ke lu Nah dari kompensasi itu Misalnya ada sejumlah duit nih Angkanya segini Dia tuh mikirnya gini Kan gue ngasih Katakanlah 50 kata-kata Lu ngasih gue duit sekian juta Berarti kalau gue bagi Satu kata-kata Harga kata-kata gue Segini dong Oh berarti per kata-kata Bisa dijual Gitu dia mikirnya Oh dari situ tuh Dari situ Akhirnya dia buka lah Iseng-iseng Di medsos Dia bilang Hei gue bikinin caption Lu bayar ya Secaption 50 ribu Banyak bro Yang order 200 300 400 Ternyata sebanyak itu Orang yang butuh Yang butuh caption Yang butuh caption Makanya kan kalau misalnya Kita lihat Instagram No caption needed Iya Padahal mah udah buntu Iya Atau kayak cuma emoji aja Atau gini Caption this Caption this Ini lagi gini ya Caption this Apa itu Apa kita mau captionin Terbentuk lah Terbentuk lah Akhirnya kapitulis Tapi menurut gue tuh Itu jenis tau Dimana orang-orang tuh kayak Iya jasa Caption siapa sih yang mulai Siapa sih yang mau gitu Siapa sih kepikiran gitu kan Tiba-tiba datang kapitulis Dengan ide-idenya kayak gitu gitu kan Harganya masih 50 ribu Udah beda-beda Jadi kita ada Catalognya nanti bisa gue kirim juga Siapa tau Agency-nya Gue Farhilman butuh ya Kita juga bisa customise Very customise Buat company Individu Personal Ada yang sampe Bikinin surat ya Kita sampe bikinin Ini jaman-jaman waktu 2019 kan Pilkada tuh Kalau nggak salah ya Nah pas pilkada Kita sempet bikinin Itu caption buat Baliho Oh iya Iya Jadi orang kampanye Bikin tulisan-tulisan di Baliho Yang nyeleneh-nyeleneh Oke jadi udah gak di caption Sosmab lagi ya Enggak Udah di iklan Tagline mungkin ya Pokoknya sederhananya gini Far Kalau misalnya Lu nanya Jadi kapitulis itu apa Ya kalau lu butuh kata-kata Apapun itu Bentuk kata-katanya Kapitulis bisa kerjain Surat kah Pidato kah Surat resign Lu mau bikin chat Whatsapp Kemarin juga ada klien ya Yang request Dibikinin Chat Whatsapp Dia mau kirim ke suaminya Jadi ibu-ibu Dia mau kirim ke suaminya Tujuannya sederhana Bahwa dia mau minta Uang bulanannya dinaikin Oke Karena dia merasa selama ini Uang bulanannya kurang Oh Gitu Tapi dengan kata-kata yang Manis Apa pendekatannya kayak gimana itu Ya intinya Pendekatannya pasti Kayak Lebih Muji suaminya dulu dong Lebih muji suaminya dulu Karena bukan gue yang kerjain Kan anak-anak yang kerjain Macem-macem deh Pokoknya banyak Ada berapa tim sih? Gue Kita gak ada yang sifatnya Kalau karyawan sih Hanya beberapa Yang memang karyawan tetap Untuk titulis Sisanya kan partner Kita partnership Kayak perusahaan Ojek Online itu Jadi Selebihnya penulis-penulis itu Buat kita itu adalah mitra Oh Bagi hasil berarti Bagi hasil Oke Termasuk si Suci Termasuk Suci ya Suci juga bagian dari kapitulis Bagian dari awal-awal Dan pintar ya? Iya Iya Ui Iya kan? Suci Patia Suci Patia MC juga tuh MC juga Saya liat Instagram Saya follow ke Instagram ya Iya Kalau dia kayak Miki apa Keluarin foto di Twitter Gue selalu pake Icon api-api Eboji zeng 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 Tiga api gitu Lu terbakar ya Terbakar timeline gue Suci Blok Blok Report SPM Abusive content Banyak-banyak Kita penulis-penulis banyak Dan Kalau tadinya Kita kan sesederhana Karena itu Cuman gue rasa memang Yang namanya usaha itu kan Dia pasti akan tumbuh Berkembang Itu sesuai dengan Kadang-kadang Orang-orang Atau jenis klien yang datang ke lu Paling random deh Itu kan Salah satunya random ya Yang lu tahu Paling random apa? Paling random Bikin apa? Bikin apa gitu Ya itu surat resign Itu sih random sih Kayak Gue mau resign Tapi gue gak pengen bikin Orang-orang di perusahaan gue Tersinggung Gitu Jadi Ya gimana tuh Bikinin itu Bikinin Terus Apa Oh Ada juga yang Banyak kan anak Twitter ya Banyak-banyak Ya kan? Kayak si Siapa? Makbun Masjid tuh Iya Iya Rene 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 juga Harry Hore juga Sekarang Gak ditulis Ricky Watimena juga Oh Lah kalau Ivan Lanin itu apa? Ivan Lanin itu Tadinya Kami ajak Sebagai Tadinya kita tuh Cuma mau bikin Event bareng Karena kan kita sama-sama orang Yang suka bahasa Indonesia nih Terus kita mau bikin Kita bikin event apa ya? Bareng-bareng Atau Udah Ivan Karena Ivan Lanin itu kan Kalau di Twitter Itu kayak Bapak bahasa Indonesia Bicanya Twitter Betul Lu nanya apapun Kosa kata Bahasa Indonesia Yang gak paham Dia tahu gitu Dan Dan gue pernah Tes langsung kan Gue tanya Udah Kalau Padanan katanya ini apa Udah Dia gak butuh Buka catatannya loh Langsung Dia hafal Berarti kalau orang Lira itu Google dulu Enggak ya? Enggak Dia tuh Emang udah Dia hafal Dia hafal gitu Nah Awalnya tuh kan Pengen bikin event doang Terus meeting Terus akhirnya gue mikir Sehari kan udah approach Udah ngomong Partner gue yang satunya lagi Juga udah ngomong Kita bikin event gini Terus Gak tahu men Gue hari itu lagi capek Kurang tidur Gue random aja Gue bilang gini Kalau udah Suka sama Kapitulis Gimana kalau misalnya Udah jadi bagian dari Kapitulis Kita kasih share Terus gue kasih tangan Terus terlihat apa? Wah Saya gak nyangka nih Saya pikir hanya diajakin Meeting buat event doang Iya Tapi saya gak nolak Salaman Oh iya? Dan akhirnya udah menjadi Salah satu Owner dari Forestry Kayak Forestry Kapitulis Terus udah juga Dia tuh apa ya Dia supervisi Terus juga dia kayak Dia kayak Dia lebih ke apa sih? Mentor, pembimbing Iya Lebih begitu Sekarang sih dia posisinya Komisaris sih Salah satu komisaris Di Kapitulis Dan lu ajak Ika Mbak Ika Natasya Ika Natasya Nah Ika Natasya itu Juga bergabung Sama Kapitulis Dari 2019 Waktu itu Ya karena emang gue udah kenal duluan Sama Kak Ika Gue udah kenal duluan Sama Kak Ika Terus Kak Ika sempat Nanya-nanya soal Kapitulis Terus gue bilang Ya kalau misalnya Kak Ika Gak keberatan Mungkin nanti kita akan bisa ada Project bareng mungkin Semisal ada Soalnya Ternyata waktu itu Kita pernah ada Klien yang request Khusus tulisan Dibuatin sama Ika Natasya juga Wah ini kan Gayung bersambut gitu Tiba-tiba Kak Ika Nanya-nanya soal Kapitulis Langsung aja nih Ya udah Kabung Gabung sama Kapitulis Iya Jadi berapa Toto berlima Apa nih Owner-ownernya Oh owner-nya Sampai hari ini kita berempat Oh berempat Lalu Zari Gua Zari Safti Uda Ivan Oh sama ada satu lagi Kita ada Almuh tadi Oke Jadi Lima ini adalah founder Dari Kapitulis Gitu Ika itu lepasan aja berarti Ika itu mitra Oh mitra aja Ika itu mitra Cuman Dengan jam terbang Kak Ika Itu kita sangat terbantu juga ya Terutama teman-teman penulis Yang masih muda-muda Kadang-kadang biasanya nanya Untuk Nulis apapun Karena kita bisa cari ngapapun Soal penulisan Lu mau nulis apapun Lu tinggal tanya aja Tanya aja sama mereka yang berpengalaman Karena kita juga ada grup WhatsApp Kadang-kadang kita juga bikin Kelas internal Far Jadi kayak biasanya Kelasnya itu Pematerinya sih Uda Ivan Uda Ivan bikin Materi khusus Terus nanti kita lewat Zoom call Oh kemarin pas pandemi Sering kan lu bikin lu? Sering-sering Kita bikin beberapa event kemarin Dan animo-nya lumayan Paling sedikit Seratus lah per kelas Seratus orang per kelas Lumayan-lumayan Masih jalan sampai sekarang Lu tuh kan suka dengan Literasi seperti ini ya Kata-kata yang tersusun sempurna Dan cantik gitu kan Iya Lu praktekin ke cewek gak sih? Gue praktekin ke cewek Mika ku tambah yong ku Gak gitu Mika yang semakin muda Mika tambah yong Justru gue Gak gitu Gue kalau lagi PDKT Gue apa adanya aja? Gak yang mengeluarkan curus-curus Enggak karena Lu akan lelah men Pertama lu sendiri Akan lelah melakukan itu Kedua Yang denger juga lelah Sampai berapa lama sih Kata-kata itu bertahan Pada akhirnya Yang long term itu adalah Pembuktian dan sikap lu Betul Gitu Kalau misalnya lu manis dari awal Dengan cara lu Ngetreat dia Ya Itu akan bertahan aja Tapi menurut lu Perempuan suka gak dikasih Kata-kata indah seperti itu? Katanya sih memang Telinga perempuan lebih sensitif Ketimbang telinga laki-laki Kalau kita kan masuk kanan Keluar kiri Kalau perempuan tuh Masuk kanan Langsung ke hati Gitu Ceritanya gitu Ya gue percaya itu sih Lu praktekin juga ke si Mika? Kadang-kadang gue suka bikinin dia tulisan Terutama kalau misalnya dia Achieve sesuatu Dia achieve sesuatu Kayak kemarin dia Kayak dapet Penghargaan khusus lah Terus dia juga Di bidang pendidikannya Dia juga bagus Kadang-kadang gue bikinin tulisan tertentu aja Gitu Kayak untuk lebih Lebih Sebuah bentuk apresiasi Tapi bukan ke gombal Karena menurut gue Kalau lu mau gombal Itu sesuatu yang lu harusnya kasih ke orang Yang lu gak seriusin Gitu Kalau lu serius sama orang itu Lu jangan gombalin Gitu Karena gombal tuh gak bertahan lama kan Gombal tuh cara cepat Cara instan Untuk bikin orang nengok Untuk bikin orang nengok Tapi untuk bikin orang bertahan Enggak Itu cara lu ngetreat dia Oke Berkata tuh gombal itu cuma kucing map Memanggil ya Iya Bener 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 Pada akhirnya ya Gimana elunya deh Gimana elunya As a person aja Untuk Kayak toko ya gak Kucing-kucing manggil nih Dateng Servis yang kita berikan Baru Servis seperti apa yang lu berikan Kepada Mika Sampai dia bertahan Servis seperti apa Yang jelas gak seperti Showroom-showroom Mobil lu ya Servisnya beda ya Karena dia gak Dia gak butuh velg Iya Dia gak butuh Gak butuh Spion Iya Gak butuh Dicat Ya treatnya Gimana sih lu pacaran Pasti orang penasaran tau Deva Mander tuh pacaran Gimana sih Bangke lu ya Gue gak pernah bahas ini Bangke lu emang Apakah romantis Atau gimana Kadang kan Orang-orang mikir Termasuk gue nih Kalau Deva pacaran nih Bucin gila Pasti Bener gak Enggak Apa gue salah Bucin sih Iya pastilah Bucin mah iya Kalau lu sayang sama orangnya Lu bucin Pasti kan Padahal lu udah ke pati lo ya Iya Udah bucin Kayak cacing kasih garam Apa-apa-apa Gitu aja Gue belum pernah coba tuh Gapah Cacing kasih garam Gila sih Gitu apa-apa Kelpak-kelpak Iya 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 Ilmu baru nih Dari Gover Cuma ini Yang gue dapet nih Sejak gue dateng disini Sisanya gak Sisanya gak ada apa-apa Tapi sebucin itu gak sih lu Level kebucinan lu deh Wajar lah Iya Wajar sih wajar ya Di taraf normal lah Karena menurut gue Rasa sayang yang Yang bertahan itu adalah Rasa sayang yang dilakukan dengan Hal-hal yang masuk akal Gitu loh Artinya Semuanya terukur Semuanya terukur Kalau lu udah kayak Gue rela mati demi dia Itu lu udah gak masuk akal tuh Itu udah gak terukur tuh Belala dadaku Belala dadaku Ambil pisau Eh gak Bucanda Tidak Gitu Kayak itu Jadi menurut gue Sayang yang bener itu adalah Sayang masuk akal Yang masuk akal itu adalah Yang terukur Terukur itu adalah Sesuatu yang bisa dijelaskan Pun bisa dilakukan Gitu Jadi gue ke Gue ke dia itu Semua gue lakukan dengan Masuk akal Realistis Realistis aja gue Realita gue Seperti apa gue ceritakan ke dia Bagaimana keluarga gue Gue ceritakan ke dia Pun sebaliknya Pun sebaliknya Karena gue tuh Orang yang cukup tertutup Dengan keluarga gue Maksudnya gue tuh Gue tuh gak suka Keluarga gue menjadi bahan Untuk orang tonton di media sosial gue Gitu Buat apa gitu Tapi sama dia pasti gue akan ceritain Gitu Berarti dia adalah Orang yang Lu curahin keluh kesal lu Dalam satu hari ini Pasti Pasti Tapi gue sadar bahwa Kadang-kadang Gue kecewa sama pekerjaan Gak bisa gue lampiasin ke dia dong Tapi gue Gue kasih informasi Today is a bad day Kayaknya mungkin Kalau kita bahas sesuatu yang Sifatnya Serius-serius banget Kayaknya gue belum bisa Tapi kita masih bisa ngobrol Kadang-kadang gitu Dan itu perlu men Perlu Lu berapa lama sih jadinya tuh? Anjing Lu hitunginnya sih? Anjing lu Enggak lu hitunginnya sih? Enggak ada orang yang hitungin ada yang enggak Lu termasuk ngitungin gak? Enggak Gue gak ngitungin Gue gak ada kayak Tanggal jadian gitu Tanggal jadian Enggak lah Enggak Karena Hidup itu ribet Ngapain lu tambah-tambahin? Lu kebayangkan nih Kalau misalnya lu terjebak dengan Perayaan-perayaan yang lu bikin sendiri Gitu ya Kemudian Di kemudian hari begitu Lu udah Lu serius sama orang ini Lu membina rumah tangga barengan gitu Rumah tangga kan Urusannya lebih besar gitu Lu menafkahi lah Terus lu ngurusin Kalau lu punya keturunan lu ngurus anak lah Belum lagi misalnya keluarga lu butuh bantuan lu Lu bantu lah Di jalanan lu serempetan sama orang Lu hampir berantem lah Iya udah stress lah Terus pulang tiba-tiba lu ditagi Kok kamu lupa sih Hennifer Bullshit man Itu dua lu gak peduli? Udah Sesantai itu Udah Udah agreement berarti? Sesantai itu Iya Dan kita memang pernah obrolin Dan Di hal ini Meskipun kita punya banyak sekali hal-hal yang beda gitu Di hal ini kita sama Kita sepakat Kita sepakat Kita santai aja Go with the flow aja Yang begini-beginian Kalian berdua Posesif-posesif gitu gak sih? Enggak Enggak Gue santai Dia santai Dia deal-dealannya gimana nih? Kalau misalnya jalan Harus ngabarin Atau jalan-jalan terserah sama siapa aja Baru diri cap sehari itu Gue bilang ketemu lu Dia baru posesif nih Amo goper Mau ngapain aja Berdua doang Enggak Enggak ada krunya Enggak yang Krunya cewek cowok Pasti cowok kan? Kayak gitu-gitu gak sih? Enggak Enggak men Enggak Enggak Oke lu bisa lu jalan nih? Lu mau jalan? Dulu mungkin ya Kalau masih awal-awal umur 20-an tuh mungkin lah Sekarang? Sekarang sih udah enggak lah Berarti lu jalan-jalan kemana terserah? Jalan kemana terserah Asal cukup tau kan Oh tapi dia kasih tau ke dia dulu Iya kasih informasi aja Bahwa lu disini gitu Bukan minta izin ya Tapi kasih informasi ya Iya bukan minta izin Itu dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Gitu karena Kalau minta izin kan kalau gak boleh Lu gak jadi pergi Gak jadi pergi Nah menurut gue Ketika lu sama seseorang Dan seseorang itu membatasi lu Untuk menjadi diri lu seutunya Itu gak benar Betul Itu ada yang salah tuh Sama hubungan kayak gitu tuh Jangan pernah pacarin orang Yang mencoba mengubah kita Iya benar Benar Karena pada akhirnya Lu akan balik jadi diri lu Betul Nah tinggal pertanyaannya adalah Seberapa lama lu kuat Untuk gak menjadi diri lu Iya Sampai akhirnya lu balik lagi ke situ kan Gitu Karena menurut gue ya Pasangan itu harusnya bikin Semua potensi diri lu Itu jadi makin-makin bagus Benar Misalnya gue deva nih Gue punya pasangan Gue jadi deva versi paling oke lah Dan Mika yang paling oke juga Harusnya begitu Iya Tapi kalau justru misalnya lu jadi Lu punya pasangan lalu Lu jadi gue deva Terus gue jadi deva yang setengah-setengah Itu ada yang salah Ada yang salah Lu lahir ke dunia ini Lu dilahirin sendiri Lu punya tanggung jawab Untuk diri lu sendiri Gitu kan Ketika lu berpasangan Masa ya lu jadi Lu jadi Ibaratnya lu jadi berhenti Bertanggung jawab Atas diri lu sendiri Gitu Lu berhenti untuk menjadi Versi terbaik diri lu Lu berhenti Untuk mengejar mimpi-mimpi lu As a individu Gitu Masa seperti itu Harusnya kan enggak Gitu Karena Berpasangan itu Tidak lantas Membuat individu berhenti Mengejar mimpi-mimpinya Atau melakukan hal-hal yang dia suka Selama itu tidak merugikan Terutama merugikan hubungan mereka Yang Harusnya sih enggak apa-apa ya Iya Karena Esensi dari rasa sayang adalah Tidak mengubah Siapapun menjadi siapapun ya Iya Karena Mungkin lebih ke ini Lebih ke Lebih ke sharing Atau lebih ke Eh Eh Gue terharu nih bahasa Gue udah liat Dia bakal melenceng nih Misalnya dia kayak melenceng-melenceng Gue akan sharing gitu kan Iya Sepertinya nih ya Kalau menurut gue A tuh begini deh Kayaknya lu harus Agak-agak sedikit mikirin B Gitu kan Tapi itu balik lagi ke lu Mungkin lebih ke situ kali ya Iya Penyaman persepsi itu perlu sih Iya Penyaman persepsi Tapi Tidak memaksakan Kadang-kadang kan Sudut pandang orang itu berbeda Karena kita harus paham bahwa Setiap orang dibesarkan Dengan cara yang berbeda Gue Far dan Deva Pasti dibesarkan Dengan cara berbeda Pergaulannya beda Gak mungkin Kita bisa maksain untuk Kita suka Gue suka sebab kini Far Lu gak suka Masa lu gak suka Gak bisa gitu gitu Apalagi sama pasangan Harusnya lu bisa lebih mengerti Menyamakan persepsi itu Butuh lebih banyak Mendengar sih Far Iya Setuju banget Butuh lebih banyak mendengar Dan butuh lebih banyak Melihat dunia luar Kalau menurut gue Iya Karena menurut gue Ketika lu Tidak banyak melihat dunia luar Pikiran lu akan Semakin tertutup Nah masalahnya Banyak kan yang berpasangan Tapi lantas membatasi mereka Untuk melihat dunia luar Bergaul gitu kan Gak boleh main sama ABCD Yang kayak gitu-gitu Bahaya ketika lepas tuh Iya Berantakan Kayak banteng Dikasih merah-merah Serius banget kita Tapi seru cuy ya Maksudnya Di umur-umur sekarang Mungkin kita tidak lebih Mikirin hal-hal yang simple Yang gak ribet Gak tau gak Betul Yang Justru kan kita sekarang Menghindari keribetan bukan Iya lagi cuy Bener Yang ribet cukup kerjaan lah Iya drama udah cukup banyak Lu gak paham Tambah drama-drama percintaan cuy Gue kerjaannya main drama bro Lu kebayang gak Kalau misalnya gue hari-hari Harus drama lagi Aduh Gue gak bisa Iya iya Gue gak bisa Mika pernah Gue pernah ngobrol sama Mika Dulu gue tuh Pernah main film Gue cameo Gue jadi penata rambutnya Mika Gitu Oh iya Iya jadi Tukang makeup Makeup artis Iya Asistennya Mika lah Gitu Nice Gue udah danteng K-pop-K-pop Gitu kan Ini apa Gophar Ogilvy ya Gue jadi kayak makeup artis Gitu bener-bener Iya Terus gue nanya sama Mika kan Cowok lu tuh Harus yang gimana sih Yang harus jadi pacar lu Mika bilang gini Yang harus jago main basket Ternyata sama lu Dev Gue kaget tuh Devah kan setau gue gak jago main basket nih Eh lu belum tau ya Lu jangan sekate-kate lu ya Anak mana lu Hah Disini ada ring basket gak Ada ring gak Gelar-gelar ringnya Buat ngapain tuh Basket tuh permainan apa sih Bukan Bukan Main-main basket Nah gimana tuh Dev Berarti ini kompromi Atau dia bosan Dengan Dengan yang sudah-sudah Gue yakin gini ya Manusia tuh Tumbuh dan berkembang Dan salah satu ciri-ciri Bahwa lu adalah manusia Bahwa lu Berubah Termasuk pun juga mungkin statement Mika pada waktu itu Pada waktu itu mungkin yang terpikir dan menurut dia ideal adalah yang seperti itu Tapi kan pada kenyataannya Gak begitu sekarang kan Ada Lu tau gak apa jebabnya apa Gak tau Kenapa dia gak suka Eh bukan gak suka ya Lebih yaudahlah Dianya memang suka basket Dianya suka basket Lu keluarga juga suka basket Keluarganya juga suka basket Dan memang main basket Sepupu-sepupunya itu jago-jago main basket Gitu loh Walaupun sekarang udah gak bisa Karena obesitas Gitu ya Tapi ya gitu Maksudnya mereka tuh akrab sama basket lah gitu Termasuk Mika-Mika suka banget gitu Satria ini buat lu ya Ini sepupunya Mika Oke Diet dong Biar bisa main basket lagi Apa yang lu punya Tiba-tiba Mika yang dari standarnya dia harus suka dengan basket Bahkan harus jago main basket Tiba-tiba ke lu gitu kan Berarti ada sesuatu yang bikin dia berubah nih di lu nih Lu tau gak apa itu? Gue punya lapangan basketnya Mantap Lu sewain Ke keluarganya Ada sesuatu yang Ada sesuatu yang disuka dari lu dong Berarti Dia nanya gak? Atau dia nanya gak? Ini gak? Ngasih tau ke lu gak? Gue suka sama lu ini gak? Sampai gue gak Gue gak Gue lenyapkan tuh Klasifikasi Pemain basket gitu kan Gini ya gue sama dia tuh gak pernah kepikiran juga kita akan Pacaran? Akan pacaran gitu Ini sesuatu yang beyond expectation atau imagination gitu Kita gak pernah ngebayangin ini gitu Dan kita ternyata sekarang barengan gitu Makanya kalau gue Gue gak tau apa yang dia pikirin dan kita juga gak pernah bahas itu mungkin setelah ini gue akan tanyain Kenapa gitu Kalau Soalnya Makanya kalau gue ditanya gitu Lu punya tipe gak Dev? Lu pengen yang seperti apa? Gue soal jawab Gue gak punya kriteria khusus Karena gue takut statement gue hari ini akan ngerusak kenyataan gue di masa depan Atau ngeganggu lah at least gak ngerusak tapi ngeganggu gitu Ini kan terjadi kan? Betul Karena gak bisa men Lu memproyeksikan di kemudian hari lu akan nama siapa gitu Lu akan ketemu orang yang bagaimana Karena menurut gue Di atas segala perbedaan Pada akhirnya yang bikin lu menyerah dan Dan membuka hati adalah Rasa nyaman Nyaman tuh udah paling pol deh Rasa nyaman gitu Mau bentukan lu kayak gimana kalau gue udah nyaman udah amat gitu Iya nah Dan gue merasakan itu sama dia kan gitu Gue bisa menjadi diri gue Dia pun juga Dia pun juga Dan keluarga dia juga tuh welcome banget sama gue Oke Keluarga dia kan beberapa juga Berarti bokap nyokapnya nih setuju sama lu nih ya? Ya Setuju sih gue gak tau ya Itu kan hati orang beda gitu Tapi welcome lah Ya welcome, welcome banget Hangat banget gitu Oke Yang dulu-dulu welcome mbak Yang dulu-dulu? Iya Orang tua Lu selalu welcome mbak Karena kan bahasa lu tuh bagus ya Biasa tuh pandai untuk menggait hati Orang tua gitu kan Kayak gitu gak sih? Gue justro ya Gue kan jago ngomong nih Kata orang gitu Tapi gue tuh kalau ketemu yang lebih tua Gue tuh ketimuran banget adatnya gitu Gue selalu kalau sama yang lebih tua Lebih banyak ngedengar Bingung gue Far mau ngomong apa Sungkan? Sungkan aja Bingung ngomong-ngomong apa Tapi mungkin karena gue lebih banyak diam Dan lebih rajin mendengar Biasanya kan orang-orang tua tuh kan Selalu ingin share pengalaman mereka Iya, iya, iya Dulu bapak nih ya Waktu masih muda Naik motor tuh lepas tangan dua Iya, kaki lepas Kaki lepas Motor lepas Bapak jalan aja Ternyata bapak dibonceng Oh iya pak Jelas dong bisa lepas tangan Iya, gue kena traksi Iya Dulu bapak bawa mobil Mobilnya bisa manjot tembok Ternyata mobil mobilan Iya Semua diisap Dulu bapak waktu masih muda Kalau datang ke pasar Pasarnya tutup Takut bapak ngutang Ada kayak gitu ya Iya Lu dengerin aja Kalau kayak gitu Dulu bapak ya Ditodong nih Sama Belanda Gak kabur Wah kenapa pak Di belakang jurang Mau kabur kemana nak Gitu Joks bapak Anjing joks apa Joks bapak Enggak kalau kita anak-anak Papua Kan gue dari Papua itu namanya mop Oh mop Papua mop Papua mop Lu bokap Papua berarti? Enggak tapi gue dari kecil sana Far Oh dari kecil sana Dari mur 3 bulan gue Jadi dulu kakek gue itu Salah satu printis di Papua Tepatnya daerah Timika Tembakapura Doi dulu udah punya kerjaan disana Dari tahun 70-80 Udah disana Terus akhirnya menetap Suka Terus akhirnya kita semua keluarga ini Sekarang disana Sampai sekarang gue kalau mudik Lebarat Ke Papua Ke Papua Harga tiketnya Lebih mahal daripada ke Jepang Asli Asli Flightnya lebih lama daripada ke Jepang Asli Mending ke Jepang Eh keluarga gue Kasian Bahkan tahun 70 tuh ini Pas era-era transmigrasi itu Transmigrasi Iya betul Betul Iya Salah satu Yang ikut kesana itu Kakek lo Kakek gue Semua berarti dari kecil tuh Bokap nyokap Di Papua Bokap nyokap sih Enggak sih Enggak ya Jaman-jaman itu kan Bokap nyokap Udah 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 cukup gede Mereka di Makassar Oh merantau lah Merantau Terus tiba-tiba Menikah Di Papua Stay-nya Stay-nya di Papua Stay-nya di Papua Oh Sampai sekarang mudik ke Papua ya Sampai sekarang mudik ke Papua Makanya gue jarang Gue budgetin Iya Tergantung ya Kalau kerjaan lagi banyak Mudik bisa dua kali Kalau kerjaan Setahun sekali aja Setahun sekali aja Ini kan Konten Youtube ya harusnya nyombong kan Oh iya Oh enggak Kalau mudik suka gue Gak perlu Gak perlu nyombong Gak perlu nyombong Gak perlu ya Gak perlu nyombong Terus Itu gimana tuh Maksudnya Dari semua nih Dev Perempuan-perempuan yang lo temui gitu kan Yang pada akhirnya Sekarang lo Bersama sama Mika gitu 6 bulan lah ya Setahun ada ya Setahun lah Setahun lah ya Setahun Oh gila setahun Bahan gosip lagi Mantap Ya namanya netizen Tapi cuy ya Suka ngebanding-bandingin Pasti Pasti Pernah sih ada kayak gitu Kok sama dia sih Mendingan sama dia Gitu kan Iya Begitupun di Mika-nya Atau di Lu-nya Pasti Dan Gue selalu ngomong ke dia Bahwa Hal ini pasti akan terjadi Bahkan sampai kapanpun Dan hal-hal kayak gini Gak bisa kita batasin Gak bisa kita batasin Gitu 500 juta Gue tau Gue tau Lu juga kena Iya Oh iya Orang Bata kan Dia tuh akhirnya ganti akun cuy Ganti akun Dia kan sama bapak Jadi anak muda gitu Dan akunnya banyak banget Dan kayaknya budgetnya turun ya Harga covid Iya Tadi ya 2 jam makan siang 500 juta Sekarang kayaknya udah 140 apa 200 Iya kan Dan tuh banyak banget yang dikirimin Termasuk untuk Aji juga Semua kena kayaknya Semua kena Gue tau maksudnya apa ya Enggak ngerti gue Lu bayangin aja Makan 2 jam Dimana 500 juta gitu kan Mana ada Ya mungkin ada kali ya Tapi masih Nah orang ke gue gitu kan Aduh Itu random tuh Random Oh lu gak bacain DM ya Gue enggak Gue masih isi dikit-dikit Setiap mungkin ya Dalam waktu senggang banget gue Karena ada kerjaan Iya 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 Gue juga kadang-kadang Kalau emang udah mentok banget nih Udah bingung mau ngapain Gue buka Tapi ya gitu Sebisa mungkin gak tiap hari lah Iya lu buka dengan mindset Bahwa ini lucu-lucuan gitu Lu jangan masukin hati ya Kalau ada yang aneh-aneh gitu Kadang-kadang kan Kalau misalnya gue juga buka Gue nemuin ada yang komentarin Tentang hubungan gue sekarang gitu Dan buat gue bodo amat gitu Itulah bedanya zaman dulu Dan zaman sekarang Orang-orang zaman dulu tuh Umur lebih panjang Karena masalahnya lebih sedikit Musuhnya lebih sedikit Karena dia gak pernah tau Apa yang orang pikirin tentang dia Betul Kalau sekarang Orang tuh tau Karena mereka bisa tulis di Kolom komentar Betul Tanpa rasa tanggung jawab Tanpa rasa takut Dan mereka gak pikir dampaknya gitu Kalau sampai kepikiran Itu bakal ngerusak kitanya sih Iya Dan mereka gak rugi men Iya Gak rugi kita Iya Makanya paling beres adalah dengan cuekin sih Itu paling beres Cuekin aja Gitu Dia nulis paling sambil ketawa-ketawa Kita juga bacanya lebih ketawa-ketawa aja Nah Gue setuju sih sama pendapat lo Soal tadi Kita kan menyinggung Mika Dari yang dulu tuh suka banget Yang Tipenya pemain basket Sekarang Mungkin Berubah Karena kan dulu Dia merasanya seperti itu Sekarang Sekarang mungkin beda Gue setuju banget sih Karena statement kita Itu jangan dijadiin patokan Yang mutlak Iya Makanya tuh Kalau misalnya gue liat ada orang Nyerang orang di twitter Gara-gara twitternya yang dulu Dulu dia sempet ngomong gini Kok sekarang gini sih Ya mungkin aja Banyak yang sering digituin kan Banyak banget Capture tulisan tahun 2011 gitu kan Dibawa ke tahun 2020 Menurut gue tuh Itu sangat-sangat gak Relate sih Iya Makanya waktu itu gue sempet liat di twitter Ada yang booming Penyanyi itu Iya Sempet digituin Masalah twitter dia tahun berapa Dia nge-tweet Terus itu dijadiin masalah lagi Men kalau lo mau gali masalah lo orang Masalah lo orang tuh gak ada yang Sepenuhnya lurus dan bener gitu Iya Bahkan sekarang misalnya lo Pemuka agama gitu Dulu dia pasti juga punya Masalah lo yang cukup berat gitu Dan kita gak pernah tau kan gitu Udah lah lo liat dia sekarang Dia yang sekarang aja gitu Kecuali kalau misalnya Orang tersebut Membahas masa lalu orang lain Lu boleh tuh balas dengan hal segitu Hal-hal serupa gitu Tapi kalau dia tidak melakukan itu Lu jangan lakukan dong gitu Karena kalau ketika orang udah benci Gue selalu bilang ya Ketika orang udah benci sama kita Salah aja Walaupun yang terjadi Kita nafas nih Kita udah salah cuy Salah Udah salah Lu paling sebel nih Dari semua persosmetan Itu apa sih Ada yang pernah menyinggung lo Soal apa Gak di Twitter Kebanyakan kayaknya di Twitter ya Kalau di Instagram kayaknya Selon-selon aja ya Gue tuh Slow sih bermedia sosial tuh Makanya Followers gue tuh Bukannya naik Tapi cenderung turun Karena Karena gue tuh jarang Instagram aja terakhir gue posting kapan Gue gak tau Lupa Di Twitter juga gue Kalau lagi Mood banget nulis Gue sehari bisa berapa tulisan tuh Gue posting Tapi kalau enggak ya Gue bisa hilang berbulan-bulan Gue tuh kayak gitu Far Dan Hal itu juga berlaku untuk Apapun yang terjadi di Medsos Gue tuh gak gampang terpancing Kecuali hal-hal yang memang Menurut gue Udah berlebihan Terus Yang kepancing apa Sempat kepancing gak sih lo Kayak Yang gue kepancing tuh Masalah Apa ya Terakhir yang gue Beberapa kali gue liat di Twitter Lo pernah Bukan pernah ya Beberapa kali sih lo Nanggepin orang gitu Oh kayak ini Kayak masalah Waktu itu Ada salah satu Nasabah sama bank Bermasalah tuh Yang Kalau gak salah Banknya mengeluarkan statement Bahwa Yang Yang bersangkutan Atau tersangka Yang menjadi pegawainya Itu akan diurus Secara individu Menurut gue kan itu gak fair dong Informasi yang kita butuh adalah Jadi uang si nasabah yang hilang ini Lo balikin atau gak Gue nge-tweet gitu Pertama Kita tuh cuman butuh tau Waktu itu gue reply tweetan mereka Di account banknya langsung Gue reply tweetnya Gue tulis Jadi uang nasabahnya dibalikin Apakah gak Kita cuman butuh tau itu Kaga di-reply Yang gitu-gitu Gue biasanya ikut gitu Terus kemarin kayak ada Ahli teleprompter ya Ahli teleprompter gitu Ahli teleprompter ya Telematika Ya itu mungkin ya Komentarin soal ini Menurut gue Menurut gue bukan dianya yang salah Tapi Beritanya yang menjadikan itu bahan berulang-ulang Dan akhirnya kita muak Gitu loh Gue kemarin sempat ikut komentar juga Di salah satu akun si beritanya ya Gitu Gue kayak Gue nge-reply tweetnya kayak Pak istirahat pak Gitu Maksud gue kan Nikmatilah hidup ini aja udah Lu kalau kayak gitu Berarti lagi sebel banget Atau gimana deh? Tergugah aja gue Nah hanya ada beberapa Isu-isu tertentu yang bikin gue cukup tergugah Untuk akhirnya gue juga buka suara Selebihnya mah kadang-kadang gue cuma lihat dan tertawa aja Oke Gitu sih Buat seneng-senengan ya? Buat kocak-kocakan aja? Iya buat seneng-senengan Ngapain gitu Karena orang-orang di medsos itu kadang-kadang Mereka bisa nge-tweet dan nulis sesuatu tentang diri lu Mereka sambil Udah dikeluar kata pamungkasnya itu Baper amat sih Baper amat sih Iya Mas gue tuh Aduh ini kata baper memang Sukar banget ya Sekarang tuh jadi anjing banget Kata-kata baper ini Asli-asli Kita kan bebas untuk meng-counter Iya bener-bener Kalau kita memang tidak suka Itu kan hak kita Iya-iya Hak jawab gitu kan Oh bener-bener Ketika kita menjawab dibilang baper tuh aneh menurut gue Aneh-aneh Aneh banget Aneh banget Gue juga sering jawabin Mention-mention aneh sih di Twitter Gue lupa apa gitu Tapi kadang-kadang suka gue jawab Ada yang gue jawab serius Ada yang gue jawab pencandaan gitu Gitu-gitu sih Nah iya Banyak yang bilang kayak Gitu aja baper Masa sebagai public figure komentarin Iya Lah lo kata public figure itu Robot Enggak diciptain Tuhan Yang ciptain lebih dari Tuhan Jadi lebih sempurna Enggak juga Iya sama aja Kita punya banyak kekurangan Dan kita juga diciptakan dengan rasa marah dan emosi Iya Iya dong kita juga boleh emosi dong Iya Jadi ketika ada orang yang meng-counter gitu kan Ya udahlah dia juga punya hak jawab untuk meng-counter Iya bener-bener Ketika lo mau counter lagi Terserah lo sih Itu dia kata kuncinya Semua orang punya hak jawab Iya Nah Terus 2021 nih Dev Apa yang pengen lo lakuin nih Dev Apa yang pengen lo lakuin nih Dev Anjing iya ya Udah 2021 2021 nih cuy 2020 tuh kayaknya memori itu dikit banget loh Asli Kita tuh bisa yang Wah gue bulan apa kesini Bulan apa ngelakuin apa Sekarang kayak enggak lagi dikit banget Iya Iya Gila waktu berlalu cepet banget Oh my God Gara-gara lo bahas waktu ya Gue tuh janji mau ke coffee shopnya Alit Dari 2019 MPM MPM Sekarang udah 2021 gue belum kesana Alit Mohon maaf Lih Maaf banget Sampai udah pindah ya Udah pindah tempat baru Akhirnya kemarin karena gue ngerasa gak enak Gue pas lagi syuting tuh Syuting lagi dekat sini juga Gue beli tuh Kopinya terus gue posting bang Saya sekarang order online dulu bang ya Ketokonya belum nanti Maaf banget maaf Gila 2021 men 2021 Janji 2019 Ada kepikiran gak sih lu 2021 mau ngapain gitu kan Atau lu orang yang gak punya Apa namanya Percara apapun jalanin aja Gue bukan tanpa plan Tapi gue bukan orang yang ambisius juga gitu Gue punya plan Tapi semuanya fleksibel Karena gue tau kan Kayak 2020 gue punya plan Tapi Plan itu gak ada yang jalan sama sekali Karena tiba-tiba ada pandemi Gitu Dan itu semua berdampak kan Ke Semua lini Lini di Di kehidupan gue Baik itu pribadi Atau juga ya bisnis yang gue lakukan gitu Semuanya terdampak Nah 2021 ini kita transisi Yang katanya sekarang udah ada vaksin lah Mudah-mudahan nanti virus bisa lebih teratasi Gue sih Plannya gak Belum terlalu signifikan Tapi yang jelas gue sekarang lagi Dalam masa persiapan Untuk mengerjakan film baru Gue lagi persiapan film baru Mungkin akan syuting Mungkin akan syuting di Januari akhir atau Februari awal Drama juga? Bukan itu Mungkin gue bisa cerita jenrenya Genrenya lebih ke drama horror Endingnya deh Endingnya gimana tuh? Boss itu kan lebih parah Oh iya maaf Oh iya udah Ceritanya jenis siap Horor ya Paling gue bisa bocorin Ini dari salah satu series gue Yang gue pernah mainin Terus diangkat jadi film Hah? Yang mobil-mobil itu? Bukan Gue diajak Kalau bapak main kan Bapak udah dihubungi Dan Dan lagi kan Yang mobil-mobil itu kan Kita bukan horror pak Horornya dimana ya? Selain foundation bapak Itu doang kan Oh iya Siapa tau dibikin horror Enggak 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 Iya Ada pembunuhan Mobil menyeramkan Wih Gila Jalan sendiri Mobil hantu Wush Mobil goyang Ih Serem banget Serem loh Mobil gak ada isinya Tapi goyang Goyang-goyang Gila Par Iya kan Kaca gelap Kaca gelap Gulita Waduh Tiba-tiba ada buka pintu Cewek udah Abis makan Kasalah Gue gak ikut di produksi itu yang gila Iya Dia ada Judulnya memang Memakan-makan bandeng Ikan bandeng Oh iya Jadi lagi makan Keselak Dengan ludah Misteri Bandeng di mobil bergoyang Yes Nice Siapa tau ada produser yang tertarik Iya Kalau lu tertarik Lu sakit sih Januari nih ya Januari Ini lagi-lagi Lagi preparation sih Tapi Sampai aja yang main cuy Nah itu Kayak tadi lu tanya kan Proses ya kan Gak tau Sejauh ini pemain yang baru Fix Oke fix Gue Oh yang lain belum Yang lain tuh masih Masih belum Masih belum Masih belum Yang fix ya udah pasti director Terus Lokasinya Lokasinya mungkin akan syuting Di luar Jakarta Di luar Jakarta Terus baru gue Udah itu doang Lu gak Rencana bikin single atau album gitu sih Suara lu kan bagus Dev Tau dari mana lu Ya kan lu kalau misalnya lagi break Lu ngejudge dari Gitaran kan lu Ngejudge dari desahan gue doang ya Iya lah Desahan deva Desahan deva Double D Eh lu juga kemarin kan ini Apa tuh? Cover-cover juga kan Oh iya Cover-cover tuh Salah satu cara untuk membunuh waktu ya Iya Udah bingung lagi gue mau ngapain Tapi iya bener Bener Satu akan Mungkin bikin single Gue gak tau Tapi gue akan produksi Dengan jalur indie Oh oke Jadi Sendiri lah ya Sendiri aja gue produksinya Duit dong sama Mika lah Indy tuh kan orang bilangnya genre Bukan bos Iya Indy tuh independen kan Maksudnya gue bikin sendiri Cara kerjanya Cara kerjanya Sistem Duit sama Mika lah Hah? Duit sama Mika Mungkin Mungkin Mika cuaranya bagus loh Kan dia memang penyanyi Oh penyanyi Oh iya iya Baik ya lupa Dia penyanyi Yang juga main film Gua keren main film Yang bisa nyanyi Gua kan pemain film Yang sok bisa nyanyi Tapi lu sempet ikut Indonesian Idol kan cuy? Wah anjing Iya bener Iya kan? Bener-bener 40 besar 40 besar Orang Nah ini Orang tuh selalu mikir bahwa Gua itu Besar karena Indonesian Idol Padahal jauh cuy Waktu itu Status gue Masih Kelas 1 SMA Di Papua Gue masih sekolah Di SMA Negeri 1 Tim IKA Papua waktu itu 2002 aja tuh? 2007 2007 Gue masih 16 tahun 2007 2006 sih Waktu itu gue audisinya Tapi kan di akhir tahun kan Dia biasanya audisinya Memang di akhir tahun Dia akhirnya baru tayang Di sekitar Maret atau April Dia begitu tuh polanya tuh Memang audisinya berbulan-bulan Karena banyak kotanya Waktu itu Gue kebetulan lagi libur sekolah Lagi libur sekolah Terus gue lihat Wah ada Indonesian Idol Pendaftaran Paling dekat dari Papua waktu itu Di Makassar Nah gue kan orang Makassar Ada keluarga disana Nah kebetulan Sekolah gue juga lagi libur Gue daftar online Lewat internet tuh gue daftar gitu Terus gue dapet nomor rantrian Berapa waktu itu Gue mikir ini gue berangkat gak ya? Nah Gue Gak cerita ke keluarga gue Gue bilang Gue pengen dong ke Makassar Ngapain random banget lu Sendiri Iya sendiri Ngapain gitu Gak pengen ketemu keluarga Mereka paham lah Itu bukan gue banget Ngapain lu gitu Sosok mau kenal keluarga lu Yang ada di Makassar Ngapain gitu Gak pengen aja Boleh dong Mumpung lagi libur sekolah Yaudah boleh lah gitu Berangkat-berangkat sendiri aja ya Akhirnya Gue mikir Yaudah deh Oh waktu itu gue gak mau dikasih duit Berangkat tuh Gue punya duit Gue habis ikut pas kibra Far Lu ikut pas kibra pernah? Ikut pas kibra Dua kali gue Ikut pas kibra Kan kita dikasih amplop Setelahnya kan Pas begitu Apa Pelepasan panitia pas kibra Kita dikasih amplop Uang kes tuh Nah uang kes itu gue pake Buat beli tiket Nah gue pake buat beli tiket Gue berangkat lah ke Makassar Audisi gue Waktu itu di Hotel Clarion Makassar Oke Gue audisi Gue pas dateng di hotelnya Sepi banget nih Dimana audisi Iya Ternyata di basement itu Udah ada ratusan orang bro Anjir Ngantriannya panjang Gue itu ngantri dari Jam setengah tujuh pagi Gue baru nyanyi Jam setengah enam sore Baru ketemu juri lokal Anak-anak radio Anak-anak radio Bukan si Utama-utamanya tuh Anak-anak radio Makassar Oh oke Yang jadi partner mereka lah Iya Terus gue kayak Ini juri siapa? Iya Gue gak kenal Terus kayak Silahkan Nyanyi gitu Terus gue nyanyi-nyanyi Loh gue apa? Yang gue pake audisi ya Yang gue pake audisi awal-awal tuh Gue lupa Far Tapi yang pas gue ketemu juri artis Itu gue inget BTS Oh mama my Oh mama my Kayaknya belum keluar Oh iya Kayaknya belum keluar Itu kan keluar gak lama setelah Itu ya Marketplace gede itu juga ada Iya 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 Gue lupa gue nyanyi lagu apa Gitu Mungkin lagu Bung Glenn gue lupa Mungkin salah satunya gue nyanyiin Nah yang gue gak pernah sangka Dari keisengan gue itu Ternyata gue lolos mulu Sampai tahap 40 besar Sampai tahap 40 besar Nah lu bayangin di Makassar aja Itu kan udah ratusan ribu orang Iya Di Makassar gue sampe 5 besar Makassar Hah? Gue 5 besar Makassar Gimana ceritanya? Dan itu kan gue harus libur Sekolah gue Itu kan sekolah negeri Lo gak bisa Lo gak bisa Nah waktu itu gue hampir Lo ngasih ceritakan sekolah Bahwa lo akan menjadi artis? Enggak 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 malulah Oh iya Malu masa gue mau cerita Dan gue juga gak nyangka bakal lolos Dan gue harus izin selama itu kan Akhirnya gue bilang Paman gue meninggal Beneran tuh? Ngomong ke wali kelas enggak Alhamdulillah enggak Pak Oh kibul Kibul Buat Buat izin Karena kan gue bingung Masa liburan sekolah udah selesai Iya Kita udah mau masuk Def up kenapa belum pulang-pulang gitu Paman meninggal Gue ngomong ke wali kelas Kan kita punya wali kelas Gue ngomong ke wali kelas Wali kelas gue belain Yang gue lupa adalah Bahwa itu kan musim liburan Teman-teman sekolah gue kan Banyak orang Makassar juga Mereka pulang kampung Waktu gue masuk Sepuluh besar Makassar Dan audiensi ketemu gubernur Kan kita disambut sama gubernur kan Sebagai wakil yang nanti akan mewakili ke Jakarta Jakarta Waktu itu ke Surabaya dulu Oh Surabaya Jadi dari Makassar nih kita audisi kota besarnya Surabaya Surabaya Dari Makassar kita ke Surabaya Ternyata tuh masuk koran Foto gue gede banget Temen gue Gue masih inget namanya Fatma Gara-gara lu ya Anjing lu Namanya Fatma Dia beli koran itu banyak banget Dia bawa ke sekolah Jadilah gosip Gue gak tau apa-apa Gue pikir tuh orang masih tau Bahwa gue izin tuh Karena paman gue meninggal Ternyata orang tuh udah tau Kalau gue lagi audisi Indonesian Idol Di belakang gue nih mereka sudah ketawa-ketawa Terus habis itu gue di Panggil lah bawa sekolah nih Iya Terus kayak Oh Wali kelas gue SMS kan Waktunya jaman-jaman SMS Good luck ya untuk audisinya Mampus Siapa yang ngomong Gue bilangnya paman gue meninggal lagi Soal koran-koran ini Gue baru tau setelah akhirnya gue gagal Gue gugur Gue pulang Gue baru paham Semua baru ceritain Dan koran itu masih ada itu Disebarin di sekolah Nih liat nih Pamannya meninggal dari Hongkong Nih gini liat-liat Haters dari dulu Emang udah ada Haters itu dari Saya mah juga udah banyak Nah itu dia salah satunya Itu lu gugurnya pas di Surabaya? Enggak Jadi Surabaya itu Baru kita ketemu juri artis Oke Nah ke Surabaya itu Kita dari Makassar 10 orang Iya Nah yang terpilih untuk ke Jakarta itu Kalau gak salah cuma 5 orang Nah kita di Surabaya itulah Pertama kali gue ketemu Titi DJ Jamie Aditya Tahun pertama dia jadi juri Anang Tahun pertama dia jadi juri Sama Mas Indra Lesmana Oke Itu Nah itu gue inget banget Gue nyanyi lagunya Chris Party Cuma Manusia Itu udah Gue audisi Sebentar Terus kan gue gak tau Kalau ternyata lu masuk Itu juga lama banget Jadi buat temen-temen yang mungkin Mau ikut audisi-audisi begitu ya Persiapin mental sama fisik deh Itu nunggunya lama Yang bikin lu capek itu karena nunggunya lama banget Gue itu di Surabaya itu Nunggu dari pagi gue baru kebagian nyanyi itu jam 11 malam Apa jam 10 malam Jadi nunggu orang kan ngantri satu-satu Iya Jurinya kan cuma berempat Dari ribuan orang lu berbagi 4 juri ini Gitu loh Dan ganti-gantian Belum lagi kalau lu lolos kan treatmentnya kan lu Dikasih golden ticket Lu seneng Bloking kameranya belum Lu harus lari ekspresinya Kalau kurang retake Iya Nah gue baru tau itu proses syuting kayak gitu Pancing ribet Berarti kayak gini amat gitu ya Gue kan nyanyi Iya Oke selamat kamu ke Jakarta Dikasihkan golden ticket Terus gue kayak Hah? Gue kesana Terima kasih Produsernya marah coy Hei Kok gitu doang? Kamu gak happy ya lolos? Gimana mbak? Saya happy Hahaha seneng Alhamdulillah Gitu kan Seneng dong Ayo ekspresinya diulang Jadi gue bikin-bikin tuh Yes Thank you Terus kayak Ya oke lari-lari Kameramennya kan kejar gue tuh Lari-lari Kamu keluar dari sini Kamu langsung lari ke bawah Kamu pamerin golden ticket kamu Di seluruh pesertanya Habis itu kamu sujud syukur Gue lakuin Far Iya Lu sujud syukur tuh? Sujud syukur Ada lagu You raise me ya Enggak Oh enggak enggak Sujud syukur Thank you Thank you Dan itu gue baru tau Itu gue retake sampe berapa kali Gue baru tau proses itu Tapi Itu yang jadi Itu Secara gak sadar ya Ternyata gue Mengingat semua itu Dan akhirnya gue Aplikasikan juga di Di pekerjaan gue Ketika gue masuk ke industri film Gue paham bahwa hal ini Tidak akan mudah Hal ini pasti akan dilakukan berulang-ulang Gue tau dari situ Reality show aja udah Gitu Nah Akhirnya dari situ Gue dikirimlah ke Jakarta Dari Jakarta tuh dikumpulin 90 terbaik dari seluruh Indonesia Untuk dicari lagi Sampai 12 besar Nah di workshop kan 24 Nah gue tuh dari Gue sangkatan sama Rini Oh Rini Rini waktu itu dari Medan Cuma berdua tuh Dia sama salah satu Kalau gak salah namanya Angga apa Rangga gitu Dia berdua Gue berlima Ke Jakarta Udah kita audisi dari 90 besar 90 besar itu juga capek tuh Gue sampe sakit tuh 90 besar Habis itu ke 58 Dari 58 ke 40 Dari 40 ke 24 Nah gue gugur Dari 40 ke 24 Masuk workshop Karena dari Makassar Cuma boleh ada satu perwakilan Waktu itu yang lolos Namanya Priska Paramita Dan ternyata Priska Paramita ini Adalah kakak kandung Dari Twinda Twindi Yang akhirnya Twinda Twindi Gue kenal dan kerja bareng Di NET TV Small world man Small world Betapa gue dulu Sahabatannya sama Priska Ternyata gue temenan sama adeknya Tanpa gue sadar Lu tau dia gimana Gara-gara waktu itu Twindi Kalau gak salah Di undang Jadi bintang tamunya Tetang masa gitu Dia jadi Di keponakan gue Terus abis itu Ngobrol-ngobrol kan Di lokasi syuting kan Ngobrol-ngobrol Iya Terus entah kenapa Pembahasannya Jadi ke dokter Oh iya Akhirnya gue tau Bahwa dia tuh Sekolah dokter Lebih awal Karena orang tuanya Udah memproyeksikan Bahwa dia akan sekolah Kedokteran Makanya dia dimasukin sekolah Usianya lebih mudah Supaya sekolah dokternya Lebih cepat Kelarnya gitu loh Maksudnya kelar Sekolah dokter Umurnya masih muda Gitu kan Terus gue kayak Familiar ya ceritanya Kayak temen gue tuh Di Makassar Dia juga kayak gitu tuh Dia masih 17 tahun Dia udah Apa Mahasiswa kedokteran Tingkat berapa gitu Oh iya siapa di Makassar Aku juga orang Makassar Kata tuindi gitu Iya Iya namanya Priska Lah itu kan kakak kandung aku Lah Kecil banget Dunia Oh gak dari situ Banyak yang gak sih Kalau lo jebolan Indusian Idol Enggak Alhamdulillah rekaman gue Enggak ada Far Lo cari sampe lu gila Iya dong di Youtube Enggak ada Enggak ada Enggak ada Gua happy banget Vidi masih ada tuh Vidi kan diputer-puter ulang tuh Gara-gara mungkin dia jadi juri Apa hostnya Idol Cili kan Gitu Nah kalau gue enggak ada Yang sujud-sukur enggak ada Enggak ada Tapi gue nonton bareng Waktu di Papua Pas tayang kan Jadi gue kan kelar 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 Semua prosesnya tuh kan Akhir tahun Gue pulang lagi Gue sekolah lagi Jadi siswa normal Papua Temen-temen gue tuh tinggal nanyain Kapan tayang nih Kapan tayang Tipu lu ya Lu gak ikut Idol Yang mana gak tayang-tayang Nanti-nanti pasti ada Dan itu masuk cuman sekelebat Gue cuman kayak Nyanyi gak Dapat golden ticket Selebihnya diisi sama VO Peserta berikut ini Dari Makassar Berjuang Blah-blah-blah Sujud-sukur Kelar Nobar tuh men Nice Segitu doang Proses gue retek-retek Berulang kali Cuman tayangin dikit ya Tapi itu Luar biasa sih Maksudnya pengalaman itu Nah itu gak ada kaitannya Sama perjalanan karir gue Karena setelah itu kan gue masih Gue balik lagi sekolah Gue masih kelas 1 Naik kelas 2 Kelas 3 Setelah itu gue masih kuliah dulu Nah setelah kuliah Baru gue akhirnya masuk ke industri Jadi Jadi gak ada Kalau ilmu Gue dapat banyak ilmu Tapi apakah itu Membawa gue ke industri Enggak Membantu nama besar lo Enggak juga Enggak ada Sama sekali Oke Banyak yang bilang Banyak-banyak Intrik Bukan intrik ya Apa ya Gak Palsunya deh Kalau misalnya kayak gitu-gitu Bener gak sih Reality show Iya reality show Atau kayak ajang pencarian bakat Sebenarnya bukan Karena kan gue pernah jadi host Itu bukan ajang pencarian bakat ya Karena semuanya Udah punya nama besar ya The remix ya Udah punya nama besar kan Iya Sebenarnya bukan-bukan Dibilang bohong sih Enggak Tapi Mungkin cenderung dilebih-lebihkan Cenderung lebay Kayak gue kan Waktu itu kan Misalnya gue ekspresi gue Dirasa tidak Kalau menangnya memang benar Menangnya memang benar Tapi ekspresinya Nah ekspresinya nih Iya ekspresinya dibenerin Oke Karena kebutuhan visual Kebutuhan visual Supaya orang di rumah Juga lebih dapet emosinya Gitu Emang gue Gak emosional kan Dari dulu kan Abis dari SMA Lu kuliah di Gue sempet kuliah di Bali Di Bali Terus jadi Lu pernah jadi SLS asuransi Enggak sih Gue pernah jadi Agen asuransi Agen asuransi pernah Anjing kok Lu tau dari mana sih anjing Itu asuransi kapan cuy Lu SMA cuy Enggak Jadi waktu gue kuliah Nah agen asuransi itu Gue gak sempet jualan Gue sempet ikut pelatihan Gue sempet ikut pelatihan Salah satu brand asuransi Gede Gitu Sampai sekarang juga masih ada mereka Gue ikut pelatihannya Umur Di umur yang sama kok 18-19 tahun Oke Gue pernah jadi marketingnya Klub Malam Di Jakarta? Di Bali Di Bali? Di Bali Gue jadi marketingnya Terus gue pernah jadi DJ MC Klub Lu tau kan Kalau MC yang disamping DJ Yang gak penting itu Gue pernah jadi gitu Anfar Ayo What's up 40 people Ayo Waktu itu menurut gue Bali itu Kota kedua Denpasar itu kota kedua di Indonesia Selain Jakarta Yang Update banget sama musik apapun Maksudnya lu kalau Musik Lagi tren di mana Di Bali udah duluan Udah keluar tuh pasti gitu Selain Jakarta ya Nah masalahnya adalah DJ DJ disana itu mereka tuh Terpecah Jadi kalau lu trans atau progresif banget Udah lu disitu aja Anti banget main hip hop R&B Najis gitu Ngapain gue main hip hop R&B Alay banget Nah menurut DJ DJ hip hop R&B Ngapain progresif trans Gak ada duitnya Jobnya sepi Mending kita musik hore Tapi tiap hari dipanggil klub Terus gue mikir kenapa gue gak jadi dua-duanya aja Itu gue jadi DJ yang cukup fleksibel Kan gue tiap hari ketemu DJ macam-macam Kadang-kadang progresif trans House Kadang-kadang DJ hip hop R&B Gue temenan aja sama mereka semua Temenan sama mereka semua Gue masuk di dua komunitas ini Jadi gue jadi DJ yang sangat fleksibel By order Ada event ini Maunya main apa hip hop Ayo gue ayo Main R&B ayo Main progres main gak Progres main House-house main gitu Apa aja lah dulu gue lakuin diri Di Bali juga gue siaran radio Sempet loh Sempet Gue tuh siaran radio dari kelas 1 SMP Far Serius loh Jai? Dari kelas 1 SMP Gue siaran radio masjid waktu itu Waktu kelas 1 SMP Kayaknya gue belum pernah ceritain nih Jadi Radio masjid Masjid ada radionya gitu? Ada Jadi emang itu sebenarnya radionya Peruntukannya Itu untuk memutar azan Atau Bahan-bahan yang Berkaitan tentang agama lah Gitu kan Nah Atau anak rohis-rohis nih Atau anak-anak muda ini Disalah gunakan Dan di akhirnya Dijadikan radio gaul Kalau jam-jam malam Kalau sampai azan maghrib Memang masih azan maghrib yang diputar Tapi begitu udah azan maghrib Isya kagak ada diputar Itu udah request lagu Dan mereka Cara komersilnya untuk Survive Mereka jual kertas Request Namanya tuh dulu Kertas atensi Bahasanya mereka ya Atensi Jadi kertasnya warna merah gitu Kayak nota lembar kedua Terus nanti lo boleh nulis Selembar itu 500 rupiah Lo bisa kirim-kirim salam Terus lo juga bisa request lagu Nah waktu itu Waktu gue kelas 1 SMP Lagi heboh tuh Di sekolah gue Karena kayak anak-anak cewek ini Nuris-nuris kertas atensi Eh atensi lo mana Sini gue tulisin Request lagu apa ya Terus gue di kelas kayak Kertin Ih kayaknya Terus gue ditawarin Mau gak kertas atensi aku Kamu bisa request lagu Terus gue mikir Kayaknya lebih keren Kalau gue jadi Yang bacain atensi itu Terus yaudah Akhirnya gue Ya ketemu aja jalan ya Bar Gue kan kelas 1 juga nge-band kan Kelas 1 SMP Nge-band main drum waktu itu Iya Oh lo main drum juga sebut ya Dramer gue Dari kelas 1 SMP Gue drummer Udah itu Kalau gak Kan drumnya cuman 1-2 1-2 beatnya kan Jadi aman Gampang dipelajari Waktu itu gue drummer tuh Bandnya gue yang biayain Biar sewanya Diporotin gue lebih cepatnya Karena gue susah nyari personil band Akhirnya Akhirnya gue ketemu orang-orang Yang mau nge-band sama gue Kalau gue bayarin uang sewanya Iya Mereka skillful Tapi gak bermodal Jadilah Iya Gue lah tumbalnya Tapi gak apa-apa Mungkin gue udah dapat temen Nah Dari komunitas band itu Bergeserlah ke radio Karena kan kita jadi kenal Anak-anak ke radio Gitu Dari situ Gue ketemu sama orang-orang Yang bacaan atensi itu Oh lo ini ya Gue tau penyiarnya kan Ini ya gini-gini Iya Iya lo mau siaran radio juga Oh enggak Tapi ngapain lo tanya-tanya sedetail itu Enggak gue nanya-nanya aja Nanti kapan-kapan main ke radio Akhirnya gue jadi rajin main kesana Dan iya gue dicoba-coba siaran Kadang-kadang Terus akhirnya gue dibolehin Siaran di situ? Siaran Udah Dari situ Gue siaran sampai kelas Kelas dua Apa kelas tiga Karena kelas tiga itu gue ngerasa Gue harus Fokus ke ujian nasional Akhirnya gue berhenti Gue baru balik lagi siaran Terus setelah gue purang dari idol tuh Gue kelas dua SMA Akhirnya gue ketemu lagi Sama komunitas radio Bikin radio baru Bareng-bareng Terus akhirnya gue Siaran radio lagi Yang di Bali? Yang di Bali Elkoga Radio Bali namanya Oke 96.9 96.9 Elkoga Radio Bali Sedap Kalau dulu kan harus kayak gitu kan Dan dia segmennya kan bukan Harus bulet suara Harus bulet Selamat malam Selamat malam Selamat jam kedepan Saya akan nemenin kalian Dengan lagu-lagu terkini Berapa lama cuy? Di Bali gue siaran radio Sekitar satu tahun Satu setengah tahun Tapi Gue terima kasih banget Sama Elkoga Radio Bali juga Gara-gara itu juga Gue Dapat banyak kerjaan lain Far Seperti DJ itu MC dulu MC kan Radio kan pasti Perkembangnya ke situ kan Gue nge-MC dulu Dari MC Event-event Apa Yang casual Sampai gue dapet Yang Yang lebih serius Terus juga yang formal-formal Sama Wedding Di Bali kan Beach wedding gitu kan Banyak banget kan Nah gue kadang-kadang dapet job itu Nah dari MC itu Akhirnya gue bergeser ke MC Club Dari MC Club Gue bergeser ke DJ Dari DJ Gue sempet Modeling juga Di Bali Sempet lu DJ Iya Lokal model Aneh gitu Gak jelas Tapi lumayan dulu Gue sempet dapet Kayak katalog Buat brand besar Jakarta Mereka kan suka Fotoshoot di Bali tuh Gue tau aja tuh Krunya bisa-bisa naik Bikin di Bali Biar bisa liburan Gitu Fotoshootnya di Bali Cari lokal Lokal model gitu Lokal talent gitu Gue dapet disitu Dan semuanya Akhirnya bermula dari situ Far Dari gue Melakukan banyak hal itu Orang jadi tau Nama gue Di Jodeva Di Jodeva Di Jodeva gitu Oh yang model juga Apa segala macem Gue ditawarin lah FTV Dulu kan Bali kan Jadi tempat favoritnya FTV Selain Jogja Dan puncak Iya betul Salah satu TV waktu itu SVCT Iya SVTV Kan bikin FTV di Bali mulu kan Gue ditawarin Lo mau gak Kalau Kalau Shooting FTV Gue jadi apa yang lewat-lewat doang Gak mau gue Gue mau ngomong Ya udah coba gue tawarin Agensinya ngomong Kalau ada peran yang Ada dialog dikit Dia mau Akhirnya gue gitu Untungnya gue cukup Tahu apa yang gue mau dari dulu Kayaknya itu ditawarin peran Gue gak mau kalau cuman lewat Atau cuman duduk-duduk doang Gue mau ngomong Akhirnya gue ditawarin Yang peran dialog Dari dialog-dialog yang sedikit itu Terus mungkin mereka lihat kan Oh kayaknya bisa nih Kalau dikasih lebih panjang lagi dikit Ditawarin lah lo Ditawarin Jadi Teman peran utama Mulai itu Setelah itu ada produksi gede Masuk ke Bali Dia Produksi pertama kali PH Indonesia dan Korea Kolaborasi Lokasi syutingnya Bali Jakarta Korea Selatan Nah mereka Lagi cari peran Yang mereka udah buka casting Di Bandung sama Jakarta Mereka merasa mereka Belum menemukan peran itu Mereka buka lagi casting di Bali Sama agensi yang sering Nawarin gue ini Dikasih tau Ada casting tuh Mau gak Gue bilang gue mau Tapi gue gak mau sendiri Jadi dicariin gue temen Jadi Gue bilangnya bahwa Temen ini yang sebenarnya mau audisi Gue mah cuma nemenin Ikut-ikutan doang Itu padahal gue juga mau audisi Gue yang kepilih Diajak meeting lagi Di restoran di lagian Gue inget banget siang-siang tuh Gue meeting disana Gue dikasih tau Lo bisa gak kalo syuting Nah masalahnya waktu itu Gue masih kontrak sama Salah satu klub malam Dan gue masih harus nge-DJ Dan gue tuh nge-DJ disana Residen DJ Itu gue kerjanya Residen DJ dan MC Gue kerjanya itu dari jam 10 malam standby Jam 5 baru boleh pulang Ancik Syuting tiap hari dari jam 7 pagi Jadi ada Ada waktu di dalam hidup gue yang gue Antara hidup Dibilang hidup juga gak Mati juga gak Nah itu tuh Selama 3 bulan Gue berbagi waktu itu Kan syutingnya lama kan Dia tuh mini series 24 episode waktu itu Eh 30 episode Gue dapet 24 episode Syutingnya di Bali lah Gue berbagi tuh Saat itu good money Buat gue iya Dan gue bersyukur Agency itu Entah kenapa Dia dealingnya canggih Dan dia dapet budget Gue per episode Waktu itu menurut gue tuh gede Menurut gue buat gue ya Pertama kali kerasi lu Berapa? Waktu FTV ya Kalo FTV gue waktu itu Peran yang cuman dialog bentar 500 ribu Ini bayarnya cash Cash Oke Cash Itu lagi enak-enaknya tuh Tahun 2010 2009-2010 Iya 2009-2010 Nah gue akhirnya dapet yang mini series itu Waktu 2011 Dibayar 500 ribu juga? Dibayar enggak dong 2 jutaan? Kereka Di atas itu 5 juta? Enggak nyampe Oh Ya sekitar 3 jutaan Kalo gak salah per episode Dan buat gue tuh gede loh Tahun segitu sih gede ya? Buat gue yang bukan siapa-siapa Iya Gitu Kali 24 episode Kali 24 episode Gede tuh cuy Saat itu ya Saat itu ya Saat itu Itu yang bikin gue kayak Kayak seru nih dunia ini nih Hanyeng Gue yang suka ngomong Dibayar pula gitu Asli Gue kayak Bisa kali gue seriusin Gue mending pindah ke Jakarta Tapi gue belum tau Terusin untuk pulang Nah Pas gue mau pulang Gue dapet telepon Dari salah satu PH sinetron Nyuruh gue datang meeting di kantornya Men gue kayak Hah? Ya dari PH ini gitu PH ini yang bikin sinetron-sinetron lah Yang rating-rating satu dulu Terus gue kayak Screenplay? Cinemark Cinemark Oke Kita ada judul nih Kayaknya kamu cocok Saya jadi apa? Kamu peran utama Men Dari yang lu jadi peran Bukan siapa-siapa Waktu di miniseries Gue jadi peran pembantu utama Anyway gitu Udah lumayan juga menurut gue Nah ini gue dikasih peran utama Yang gue gak punya background Dan gue belum punya nama gitu Gue dikasih kepercayaan Jadi peran utama Gue ambil lah Akhirnya Itulah yang bikin gue Akhirnya pindah ke Jakarta Gara-gara sinetron ini Gara-gara sinetron ini Berapa episode cuy? Alhamdulillah Lumayan panjang 20 Gue gak nyangka ya Gue tuh sepeda itu Gue pikir kayak Wah 50 100 100 lah minimal 50 mah pendek gitu 20 cuy Habis itu jobless Di Jakarta jobless Sampai sempat gue tuh Ditebet kan Gue ngontrak rumah nih Berapa lama jobless tuh? Setahun Hampir 2 tahun Gue jobless Uang gue habis Gue gak pernah ngabarin keluarga Gue selalu bilang gue punya duit Sampai Satu ketika Kita Kan gue ngontrak Ditebet tuh Beberapa ya Sama temen-temen gue Temen-temen gue ada Anak band juga gitu Kita udah gak bisa Bayar kontrakan Ditebet kan Mahal kan rumahnya Terus mereka Pada cabut semua Pada pulang ke kampungnya Pada pulang ke rumahnya Masing-masing Nah gue kan gak mungkin pulang Jauh gue Papua Terus gue juga udah Terancur ninggalin Bali Dengan bangganya Waktu itu Gue kan ada tempat di Bali Gue bilang ke temen gue Lo yang tempatin Barang-barang gue gak usah bawa Ambil aja Lo ada duit berapa Bayar aja Sesuka hati lo Ini Perabotan semua Lo bayar sesuka lo aja Masa ya Gue jilat-jilat sendiri kan Eh yang tadi gak jadi deh Yang kemarin Gue balik lagi ke sini Gak mungkin dong Gak bisa Dia udah pake itu tempat Gitu loh Ya udah gue stay aja Akhirnya gue tinggal sendiri Di rumah itu men Dengan kondisi Listrik gue dicabut Yang masih ada itu Pump doang Gue masih mampu bayar pump Jadi gue tinggal tuh Hampir satu bulan kayaknya Tanpa listrik Tiap hari Tidur kayak orang ngepet Pake lilin Far Ditembet Iya Pake lilin gitu Gue tidur tiap malam Berdua sama kucing gue Yang sampai sekarang juga Masih hidup gitu ya Tidur berdua gitu Ditebet Listrik udah dicabut Pintu rumah gue jebol Gue gak bisa benerin Udah Sampai akhirnya Gue dapet tawaran pekerjaan lagi Terus baru gue mulai Ada saving lagi Waktu itu duit gue tuh Tinggal 350 ribu Oke 350 ribu Bahkan kurang Kalau gak salah Terus teman-teman yang gue telpon Waktu itu Dari saat itu juga gue Akhirnya kayak Pertama gue jadi orang yang Lebih Lebih dermawan mungkin ya Jadi kalau ada teman yang butuh Gue selalu bisa bantu Pas gantian lu lagi susah Mereka gak bantu? Waktu itu iya Gue kayak Cuy gue pinjam Sejuta deh Buat servis mobil Waktu itu gue masih main boxer Gue pakenya boxer Lu tau kan Orang udah susah Main mobil tua Itu adalah pilihan yang salah Iya Lui gofar nih mobilnya Yang umur-umur tua Lu pikir lebih murah Dari perawatan mobil sekarang Lebih mahal Jadi jangan bilang Gofar mobil tua Gak punya duit Gila kali lu ya Mobil tua tuh lebih sadis Loh perawatannya Lebih maja ya Pake boxer lu ya Gue pake boxer E300 Platnya cantik banget B300E Anak merci banget Anak merci banget Waktu itu komunitas kan Di tebet juga lumayan banyak kan Cuman om-om semua gitu Gue bergaul Udah Buat benerin mobil cuy Gue gak bisa ganti oli nih Mobilnya harus ganti oli Berapa? Sejuta? Aduh gak ada bro Gue telepon semuanya 500 ribu deh apa Gak ada yang mau pinjemin 350 ribu Tapi abis itu gue dapet Tawaran video klip Dari video klip gue udah uang Terus gue bisa savings lagi Apa segala macem Udah Akhirnya dari situ Video klip apa cuy? Hah? Video klip apa? Waktu itu video klip Alam Harum Mike Mohede Oke Mike Mohede Main di video klipnya dia Main di video klipnya dia Dari situ akhirnya ada job-job lagi Terus gue mulai dapet film Gue mulai dapet FTV Gue mulai dapet Sinetron sih Enggak waktu itu gue udah ngambil lagi Gue lebih Gue udah shifting tuh Gue lebih kayak Kayaknya gue mau Movie minded aja gitu Gue lebih fokus ke film Gue udah akhirnya film-film Gue ketemu sama manager gue yang sekarang Sampai sekarang gue masih kerja bareng sama dia Dia juga salah satu yang ngebawa gue kemana-mana Yaudah Film pertama tuh apa? Slang gak ada matinya Jadi Abdi Negara Itu juga susah cuy film pertama Sama si Adipati ya Sama Dodot Sama Kirun Terus sama Siapa lagi ya? Ajun Arun Asad Nah itu Pemen-pemennya itu Oh iya lu jadi Abdi Itu pertama kali cuy Pertama kali langsung Langsung meranin seleng tuh ya Iya itu film pertama Thanks to Fajar Bus Tommy lah Yoi Fajar Bus Tommy Direkturnya itu Dia yang Pas gue pertama kali casting Kayaknya dia yang Sama ada casting directornya Namanya Mbak Juan Mbak Juan sama Mas Raymond tuh Mereka yang Yang ngebela gue lah Untuk dapet peran itu Yang meyakinkan gue ke PH-nya Itu ya Mereka itu Juan Raymond Terus Fajar Bus Tommy Pertama kali main film Main film seleng Jadi Kita kan udah bahas Kita udah ngelempar di Instagram nih ya Kita pengen baca-bacain nih Pertanyaan-pertanyaan untuk Deva Mahendra Oke ini Lempar di Instagram Pertanyaan Ada 400 pertanyaan Kita udah lempar di 1,5 jam yang lalu Yang pertama dari Mik Tambayong Gimana kabar Kak katanya Tuh Kak Kejawab Kak Ini bener Kak Itu Oh iya Bener lagi Gimana kabar Kak katanya Baik deh Baik Kayaknya itu nanya lu maksudnya Lu kabarnya gimana Dia mah kabar gue Dia update terus lah Iya 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 Kabarnya baik Mika Halo dia desi Hei bosnya Gak diajak nih bosnya Jadi Halo tuh Eh si Halo dia desi tuh Jadi bos kita ya Kepala cabang Kepala cabang Kepala cabang Iya Dehatsu nih Komen Ikut komen juga Serius loh Hah Tapi apa sih Yang suka duka jadi sales Dehatsu Terus gimana rasanya Kosan semakin mulai Sama-sama jauh makanya Undang kita Lagi Biar kita ngobrol-ngobrol lagi Atau beran-beran lain juga Gak masalah Yang undang kita Eh katanya kalau Bikin season Cuma sampai season 3 Pak Malik loh Iya Harus Ditutup 4 Nah itu baik-baik kalian tuh Kalian kalau cuman selesai di 3 Kita gak doain ya Iya cuman kan Ada baiknya Ada opsi yang 4 Tersebut Iya sese 갈 Gimana rasanya syuting bareng Chelsea Islan Kalau kata Nata Nata Na Nature Ring Syuting bareng Chelsea Sama kayak syuting sama yang lain sih Maksudnya Kalau nanya personalnya ya orangnya baik gitu Apalagi memang waktu itu juga Chelsea Kalau gak salah baru-baru banget memulai karirnya juga gitu Sebelumnya dia juga udah film juga sama kayak gue Film terus kita ketemu di tengah masa gitu Orangnya baik, orangnya menyenangkan Anaknya pinter juga gitu ya kelihatan lah ya Terus yang gue cukup amaze itu adalah Gue bisa syuting sama Mbak Sof Karena Mbak Sof itu idola gue dari dulu kan Iya siapa sih yang mengidolakan Sof ya coba Kita nonton dari dulu gitu Terus akhirnya bisa syuting bareng Mas Dui gitu Gue dulu nonton dia Gila gue suka banget actingnya Terus akhirnya gue bisa kerja bareng Ya sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang luar biasa Pokoknya semua yang ada di tengah masa gitu Pemain-pemain yang menurut gue Gak ada yang average semuanya luar biasa Kalau kata Roy ke Fabian Bang Deva adegan ciuman enak gak sih? Lu pernah adegan ciuman loh? Adegan ciuman pernah 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 Sama siapa cuy? Buat gue itu kan bagian daripada Pekerjaan Pekerjaannya ya Dan mungkin kalian ngebayangin bahwa Yaudah adegan ciuman tuh Lihat di layar cuman berdua Enggak itu sebenarnya kan gitu Proses syuting kan gitu Orang sound berapa? Orang sound sih dulu? Ada beberapa lah Siapa? Ada beberapa sama Yushita Yushita pernah? Iya pernah Gue masih sahabatan juga Ambil sekarang Gue juga teman nama Mika Ya kita tau itu bagian dari risiko pekerjaan Itu bukan sesuatu yang menyenangkan Itu risiko dari pekerjaan Dan buat gue Kita melakukan itu juga dengan Dengan Profesional Profesional dan Biasanya gue kalau Adegan-adegan semacam itu Gue harus lihat dengan Ceritanya Apakah memang butuh atau tidak Nah lu kalau dalam ceritanya Lu gak butuh tapi lu ada-adain Itu kan sesuatu yang Percuma gitu Lu berarti kan memang ingin menjual Adegan itu aja Iya Tapi kalau memang ada Reasonnya Itu untuk lebih memperdalam Dan lebih Supaya feelnya lebih dapet gitu Supaya itu Seperti terjadi di Diri live aja Profesional itu berarti Tidak main lidah berarti ya? Hah? Tidak main lidah berarti Cuma cium doang ya? Itu profesional Kalau main lidah udah gak profesional dong Oh Gue Far kalau udah mulai main lidah Berarti dia udah mulai gak profesional Dari tadi dia sama gue Udah mulai melet-melet loh Dia udah mulai gak profesional Lama gue nih teman-teman Tadi gue ngomongin film Lagi ciuman Profesional berarti Gak main lidah berarti Bukan kita tahu Bahwa kita punya boundaries Kita tahu bahwa Haru main lidah gak? Hah? Main lidah gak? Gue lupa Far Masa lupa Gue gak Gue lupa karena Masa lupa Lupa adegan itu kan mengalir kan? Iya Cuma kan ada profesional gak main lidah gitu Apa ada perjanjian apa enggak? Iya kadang-kadang kita ada bikin perjanjian Oh Kadang-kadang gak ada Ya apa itu contohnya? Yang penting syuting kan kita harus Kayak misalnya kayak Adegan meluk Gue gak boleh nyentuh daerah tertentu Atau gue juga bilang bahwa Gue tidak suka disentuh daerah mana gitu Itu bisa didiskusikan gitu Bagaimanapun Ini kan sesuatu yang kita Kita proyeksikan Biar nyaman aja Berarti kan ada blueprintnya Nah di blueprint itu kita semuanya bisa tentuin tuh Terms and conditionsnya Oke Emang lu paling gak suka disentuh bagian mana Dev? Bukan itu kan contoh Oh contoh Oh tapi gak ada Gue paling senang disentuh hatinya Kayang Nih Lu niat Mau direct film gak? Kalau kata Eh Pakyur Itu sebenarnya Pertanyaan udah dari dulu ya Kalau dibilang niat Gue pengen banget Apalagi kemarin gue liat Reza Itu di tengah-tengah pandemi Dia bisa bikin produksi Jadi dia Premisnya dari dia Terus dia juga yang Yang directing Produsernya juga Dia juga Jadi kayak Anjing pengen banget Sama si Kristo ya? Kristo Emanuel itu Bukan Bukan Reza Radian Lu katanya pengen Kalau misalnya gue jadi Pengen bikin film Lu musti jadi pemain gue nih Ya menurut gue kan Anak itu berbakat ya Dan sekarang kan dia udah bagian dari HH Corp Ya menurut gue itu adalah Good move buat dia Itu akan ngebantu Ngebuka jalan dia kemana-mana Karena Kita tau Ernest Di industri film juga Karya-karyanya Keren-keren Dapet penghargaan mulu juga Gitu Itu Good move sih Ya menurut gue Dia layak dapet Spotlight itu Far Karena kan lu ngeliat Banyak anak-anak berbakat Yang pada akhirnya Hanya Berujung Bikin Bikin konten di sosmed aja Ya meskipun itu gak salah Meskipun itu gak salah Tapi kan Mereka tuh Mereka tuh Mereka layak dapet spotlight itu Dan menurut gue Kristo itu termasuk Salah satunya Jadi gue sempet ngomong Kalau gue jadi produser mah Atau gue jadi director mah Dia pasti gue ajakin Dan bener nih ya Bener kalau misalnya gue dapet Kesempatan Gue ajakin Tapi kan balik lagi Misalnya lu jadi director Lu ajakin kalau misalnya produser lu gak mau Lu bisa apa Atau at least yang modalin lu gak mau Iya bisa apa Iya bisa apa Cuman gue sih pasti ngajakin Berikutnya Dari 400 kita jawab 475 lah ya Eh 375 lah ya Banyak banget Dini 01892 Bang Reva Kapan nikah sama Mika Kalian serasi deh Dan muka-mukanya mirip Seperti jodoh amin tuh Ukti-ukti Lu Lu udah lewat lah ya Masa-masa itu ya Lu ditanyain kapan nikah ya Dulu tuh gue gak ngebayangin loh Gue selalu ketawa loh Kalau ada orang yang ditanyain kayak gitu Terus kayak Responnya aneh-aneh Sekarang sih gue ada di posisi itu ya Lu sebel gak sih? Dulu gue sebel Far Sekarang? Bodo amat? Sekarang gue tuh cuek Bodo amat karena Gue tau yang gue mau Apa itu yang lu mau? Maksudnya Gue tuh tidak akan tergerak Hanya karena omongan orang Maksudnya Hanya karena netizen Memaksa lu menikah Lalu lu menikah Itu menurut gue keliru loh Betul Itu aneh banget Kalau gue mau menikah sama Mika Karena emang gue pengen mau Karena emang Bukan karena emang lu suruh-suruh gitu Kitanya mau Dan keluarganya setuju Tapi udah mau dan setuju Ya kita sih belum ada Pembicaraan ke arah sana Belum Ya maksudnya kita go with the flow Kita juga bukan yang pacaran yang Yang main-main Kita juga ngomongin masa depan Lebih banyak gitu Udah di taraf pacaran yang semacam itu Tapi Omongan ke sana memang belum ada Buka ke keluarga Satu sama lain Tapi kalau ditanyain Kapan nikah? Gue tuh selalu jawab begini Kapan nikah bang? Gue selalu jawab Berhenti Mengajukan pertanyaan Kepada manusia Yang jawabannya seutuhnya Cuma Tuhan yang tahu Gue misalnya Gue boleh berencana Gue mau nikah tahun ini Tiba-tiba ada pandemi kedua Mau ngapain? Tiba-tiba ada bencana besar Mau ngapain? Berarti kan gue ngelanggar janji gue Jadi kayak Udah lah go with the flow lah Yang penting yang tahu gue Dan hubungan gue Oh ya pasangan gue Jadi lu gak terlalu peduli emang Gue gak terlalu peduli Gue kalau liat Gue cuman kayak Ah gue nanya Udah lah gue ketawain aja lah Kalau kata Riki Tata 2 Pas adegan ciuman sama kakaknya Sarah Ujayanto di film Itu beneran gak sih Bang Deva? Pertama itu ade-nya Sarah Bukan kakaknya Kedua Dia punya nama Kalian harus tahu Karena dia tuh udah berkarya Cukup lama di industri film Indonesia Dia juga salah satu pemain Ada apa dengan cinta? Itu Masa nama aja gak tahu Kakaknya Sarah Ujayanto Asli Asti-asti sama asti Bagaimana rasanya? Ya sama kayak tadi Yang gue jawab sama lu Profesional aja Iya Gak main lidah Gak main lidah Itu Gue tanya sama Tora ya Tora Cuman sama si Suri Saputra Deal-dealannya gak pakai lidah Jadi tuh katanya Dia profesional Gak pakai lidah Oh jadi profesional Profesional Dan tidak pakai lidah itu Dari situ Oh gitu ya Bisa gue terapi nanti Kita profesional ya Maksudnya Tidak pakai lidah Nice Oke Aku mau FWB sama kamu Oke Profesional tapi ya apa Cumannya gak pakai lidah Berikut ya Bang Deva Merasa susah gak sih Memperankan abdi slang Kalau kata Adit Sabath Itu Adit Sabath Wih Loles bergerbar dong Kovorin gue tuh Sabath Apa Sulit gak? Sulit banget Karena pertama itu film Pertama gue Yang kedua itu biopic Dan abdi nya itu Ada mulu di lokasi syuting Cuy Oh dia ada mulu? Lu kebayang gak? Berarti dia mau hantau mulu dong? Iya ngeliatin mulu Tapi bukan yang kayak Eh gue gak gitu Gue gak gini gitu Dia lebih Lebih mirroring Dan gue juga pendekatannya Gue gak tau Kalau temen-temen lain Itu metodnya kayak gimana Kalau gue pendekatannya Ke Mas Abdi Waktu itu Oh beberapa kali Gue juga masih sempat ketemu Sama Mas Abdi Mudah-mudahan Doi tetap sehat Terus ya Amin Gue selalu pendekatannya kayak Mas Mas kan musisi Slang Slang itu kan Living legend di Indonesia Betul Gue pengen tau deh Personilnya Slang itu Kalau denger musik Denger apa Gak mungkin denger lagu Slang doang Nah gue tuh begitu Jadi Tiap ketemu Mas Abdi Semasa mungkin gue kayak Mas Abdi kalau denger lagu lagu apa sih Untuk cari inspirasi Terus Kalau baca buku Baca buku apa Dan itu gue lakuin ketika proses gue riset Tentang Abdi Negara Sebelum meranin dia Jadi gue tuh meranin Abdi Negara Dengan tau apa isi kepalanya Begitu Menurut gue cara untuk menjadi orang Tertentu ya Bukan dengan kayak lu niruin gesturnya doang Betul Tapi memahami selera dia Isi kepalanya apa Dia mau apa Dengan begitu kan lu jadi tau Bagaimana cara orang itu bertindak Dan akan bertindak Berpikir dan lain sebagainya Jadi kalau ditanya sulit Sulit banget Apalagi Bunda Ifet Itu juga Nemenin mulu di lokasi Rajin dateng Oh paling sering dateng mah Yang On location mulu Si ini Mas Bim Bim Mas Bim Bim sih ada mulu Ada terus Mantau kita syuting Dari proses kita persiapan juga Dan salah satu adegan yang paling bikin gue merinding tuh adalah Waktu itu mereka ada konser beneran di Jatinangor cuy Konser nih itu penontonnya puluhan ribu ya Itu banyak banget orang Di tengah-tengah konser Mas kakak ngomong Ngomongin Woy ini kita lagi ada syuting nih Lu pada suportif ya Anggap aja ini slang beneran nih Ya bentar lagi mereka naik panggung Jangan lu timpuk Jangan lu sorakin Awas lu gitu Digituin kan Akhirnya kita di invite naik ke atas Kamera udah stand by Kita jadi mereka beneran Terus Apa Pakai back sound gitu Lip sync gitu Terus kita main Pura-pura main gitu Penontonnya untungnya suportif Jadi mereka kayak Nanggap kita slang beneran gitu Kita pura-pura konser Tapi gue kayak Anjing gini ya Rasanya lu jadi living legend ya Di panggung tuh gini Lu dewa men Gitu Itu sih salah satu Pengalaman paling keren Terus pas di Ulang tahun Slang ke 3 dekade Kalau gak salah di GBK Kita juga diundang Untuk naik di atas panggung Berlima gitu Jadi kayak false announcement Ini dia Kita panggil slang Tiba-tiba yang naik kita Nah kalau itu gue rasa wajar ditimpuk ya Cuman jauh penontonnya jadi gak kena timpuk Kita kayak diundang berlima gitu Terus kita cuman kayak Ngasih penghormatan Terus baru slang aslinya keluar Itu sih Seru tapi ya Seru banget men Akhirnya potlot yang selama ini lu denger Lu bisa main di dalamnya Lu bisa masuk ke studio-nya Film pertama lagi Gila sih Berikutnya Menuju ke Twitter Ada 176 pertanyaan Dentang underscore Sumpah emang gue kesel banget Sama Bang Gopar Di seris Mobil-mobilan itu Kayak nyusahin terus Seris mobil-mobilan Sampai sekarang tuh ya Gila Mas bintang Kok mas bintang sih? Mohon maaf Keliru lu nonton apa ya? Tetangga masa gitu kan Gue jadi bastian Mas bintang Badannya sering berubah-ubah Di tiap film Bakat tanpa kerja keras Mas bintang lu siapa? Mas bastian maksudnya Oh bastian Bastian tuh nama peran gue Di tetangga masa gitu Kalau bintang tuh Chelsea Oh Chelsea Chelsea jadi mas-mas sekarang Apa gimana sih? Apa kita yang salah? Berubah-ubah itu Yaitu dia tadi Karena Preparation gitu Dan gue rasa Setiap aktor juga pasti akan Ngelakuin hal yang sama Untuk karakter yang mereka Peranin Pasti mereka ingin kasih sesuatu yang berbeda mulu Salah satu yang paling signifikan kan Gak bisa dipungkiri Film tuh kan tentang visual Far Ya Jadi apa yang mereka lihat dulu kan Sebelum apa yang mereka denger gitu Karena nonton tuh pengalaman visual Audio visual Tapi visual tuh lebih utama Jadi apa yang dilihat Jadi sebisa mungkin gue setiap peran nih Gue beda-beda nih Far Gitu Jadi Kadang gue gemuk banget Kadang gue kurus Kadang gue Sedang-sedang aja Kadang gue gemuk Tapi gak turun-turun Kadang kurus gak gemuk-gemuk Gaya gitu-gitulah Tergantung Deal-Dilan Iyalah Yang semua kan tergantung deal-dilan Enggak Sebenernya tergantung Seberapa cinta lu sama pekerjaan lu Itu yang paling penting Oh iya iya Betul-betul Bener setuju Bahasa deal-dilan tuh Jangan didengar sama produser Saya setuju Bahaya Iya kan Kalau lu cinta sama pekerjaan lu Lu willing Parah Lebih untuk melakukan lebih Seribu persen Lu di request 100 Lu kasih seribu kan Iya itu dia Yang penting adalah deal-dilan Deal-dilan Meskipun Kecil Tapi kalau lu cinta Amat pekerjaan lu Pasti Lu akan ngelakuin Suatu yang lebih lah Iya Semua hal yang berbau kecil tuh Tidak selamanya berkonotasi negatif Iya Betul lu tuh Mighty tiny Kecil tapi wah Wah Iya Hal yang kita lakukan mungkin bagi Teman-teman adalah kecil gitu kan Ah duitnya gak seberapa Kalau pakai kekerjaan ini Dibayarnya cuma sekian Tapi bagi kita tuh Dengan uang segini Pekerjaan yang kita cintai Itu hasilnya bakalan wah banget sih Dan itu yang gue rasain Far Maksudnya gini Dari hal-hal kecil yang gue lakuin dulu Dan mungkin kalau Gue flashback ya Kayak tadi kan gue cerita Gue cerita mungkin Seluruhnya atau sebagiannya gitu Bahwa gue melakukan banyak hal Kalau gue flashback Atau mungkin gue ceritain ke orang Anjing gak penting banget Apa yang lu lakuin itu Untuk uang segitu Lu sampai nekat begini Begitu begini Tapi Itu ilmu jalanan men Ilmu yang lu gak bakal diajarin di sekolah Ilmu yang lu cuma bisa dapat Dengan melakukan Dan sebaik-baiknya guru Menurut gue adalah pengalaman lu Pengalaman lu sendiri Orang boleh lah cerita tentang pengalamannya Tapi pada akhirnya jalan hidup lu akan beda kan Dan itu tidak bisa di compare Gak bisa di compare Sama pengalaman siapapun Dan itu kita gak pernah tahu Bahwa itu akan bermanfaat Di kehidupan kita sekarang Iya Kita gak rasain Jadi paling bener emang tuh Jangan pernah merasa Kecil itu sesuatu yang buruk Yang Wah gimana ya Kecil kok negatif banget gitu Enggak Sering kali tuh Size doesn't matter lah Betul Apa yang kita dapat Mungkin kita cintai gitu kan Dengan Dengan Uang yang Sekecil ini Misalnya kita bisa ngelakukan Apapun juga gitu kan Untuk pekerjaan berikutnya Yang bisa mendapatkan Hasil yang lebih gede lagi Betul Deva tadi tidur Cuma pake lilin Gak orang ngepet Bisa bayar cuma listrik Eh pump doang ya Pump doang bro Listriknya gak bisa Iya Sebulan loh Gak pake listrik cuy Gue gak bisa ngeliat Gak apa-apa Tapi yang penting Masih wangi gue Gitu Gue paling gak bisa ya Gue kalo disuruh pilih Listrik Apa air Gue mending milih air Air sumber kehidupan Gak Listrik gak apa-apa lah Gue bisa pake lilin Tapi lu Ini gak sih Womanizer gak sih Dev orangnya Womanizer tuh apa ya Iya maksudnya kayak Sangat Apa ya Gepitannya banyak Gitu kan Terus disukai banyak wanita Dan lunya juga Responnya juga Iya-iya juga Gitu Apa gak semuanya lu respon? Lu pernah syuting sama gue kan? Pernah Lu ngeliat gimana gue di lokasi? Iya Biasa aja sih Iya kan? Iya Godain cewek juga gak pernah Iya kan? Iya Begitu gue Begitu Godain cewek juga Tapi barang gue sih Kalo godain gue sendiri gak pernah dia Kita paling lebih ke Bercanda Eh Ada yang cakep Ada yang lebih gigit kan? Terus kita ngobrol aja Ngobrol aja udah Gue gitu Karena gue Apa ya Gue Jarang yang kayak Ngegas banget sama cewek gitu? Iya Bener-bener Kebanyakan tuh memang Karena ketemu Karena sering ketemu Terus akhirnya Mulai Terjadilah Timbul-timbulah Reaksi kimia yang Kita inginkan Hal-hal yang tidak dihindari Jadi lu jarang nih Ada di sosmed Ngelihat cewek cantik banget Lu DM Lu gas gitu Gak pernah gue men Gue takut Serius loh? Gue takut gitu-gitu Kenapa ya? Dan gue bersyukur sampe hari ini Dan ternyata kan banyak ya Yang Yang kenal Dari DM-Deman Iya Atau akhirnya pacaran gitu Gue tuh gak berani men Kenapa ya? Gak tau Gak berani aja gue Gue gak berani Gak berani untuk memulainya? Gak berani untuk memulai Dan Terpikirkan pun Enggak Terpikirkan pun Misalnya kayak Anjing cakep banget Gini gue mau DM Enggak Enggak Bahkan Ke Jijihadid yang gue Senge-fansi tuh Gak pernah gue DM Gitu Iya-iya Padahal dia sering bales Tau DM-Dem orang Iya-iya DM dulu dibales Kanying gue DM Enggak Gue gak 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 kayak gitu Gue orangnya Jadi lu Lu jadian sama orang Biasanya adalah Kalau udah ketemu lama Ketemu sering gitu At least gue pernah kenal At least gue pernah kenal dulu Kita pernah di satu pekerjaan bareng Atau mungkin kita pernah punya lingkup pertemanan yang sama At least gue tau karakternya dulu gitu Karena Dengan gue tau karakternya Gue bisa Mengira-ngira Pola pikir dan selera orang ini Jadi Gue bisa tau dari awal Gue bisa At least gue bisa counter dulu Kalau misalnya Gue gak cocok-cocok banget Gue gak mulai Gitu loh Begitu Gak playboy dia orangnya Kalem Iya Tuh Dia Pak thank you banget ya Udah main ke ngobrak ya Siap-siap Gue yang thank you Gue bisa diundang disini men Sukses selalu nih Buat Adam Sales mobil Sukses juga buat Reza Iya Semoga 2021 Semua yang lu rencanain tuh Ceklisnya lu contre Ngatu persatu Tak-tak-tak-tak Amin Amin Thank you Thank you men Iya Sukses selalu ya Deveh Siap Thank you banget nih Dan terima kasih buat yang nonton ngobrak kali ini Sampai jumpa di ngobrak episode berikutnya ya Gue Farneman pamit Deva Mainternya pamit Salam jempol kejepit Bye Eh by the way Sorry ya gerak Gak sih Oh enggak 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 gerak Govar Yaelah Enggak eh Studio Govar yang baru Adem banget Ini AC aja Belum dipasang sebiji baru satu Gak apa-apa Oh ini sebenarnya bukan masalah ACnya guys Studionya kegedean Oh isi PKA ACnya kekecilan Hahaha